Spirit Vessel Season 47, Gadis Kecil Silan Setelah malam tiba, Feng Feiyun masih belum menemukan bibit budidaya yang cocok. Menemukan penerus seni iblis abadi jauh lebih sulit daripada menemukan murid biasa. Feng Feiyun tiba setelah mencium bau kematian dan darah. Dia melihat bahwa dataran ditutupi dengan gunungan mayat dan lautan darah. Udara masih berlama-lama dengan semangat kebencian yang tersisa. Ada juga angin gemerisik yang bertiup kencang, mengeluarkan raungan binatang buas raksasa. Ada pertempuran skala besar di sini belum lama ini. Selama masih ada orang, pasti akan ada pembunuhan. Feng Feiyun duduk di atas bukit tidak jauh dan menyalakan api unggun. Cahaya dari api unggun menyinari wajah Feng Feiyun, tetapi tidak mungkin untuk melihat emosi apapun di wajahnya. Desir. Feng Feiyun tiba-tiba bergerak. Pedang ringan terbang keluar dari jari-jarinya. Bang. Seekor burung pipit merah yang terbang melintasi langit jatuh dan mendarat di samping Feng Feiyun. Setelah memotong burung pipit merah ini dan membersihkannya, Feng Feiyun mulai memanggangnya di atas api unggun. Tidak lama kemudian, aroma daging panggang menyebar jauh dan luas, menipiskan bau darah di medan perang. Set. Di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, terdengar suara lembut. Sesosok kecil mengangkat lengan mayat dan perlahan merangkak keluar. Itu adalah seorang gadis kecil yang berlumuran lumpur dan darah. Karena dia tersembunyi di bawah tubuh wanita, dia masih hidup. Dia telah bersembunyi di tumpukan mayat selama lima hari, takut para pengejar akan kembali. Hanya ketika bau daging panggang menariknya keluar. Dia sangat lapar sehingga dia tidak makan satu butir nasi pun selama lima hari. Untuk seorang gadis berusia tujuh tahun, untuk bertahan hidup, seberapa sulitkah bersembunyi di antara mayat tanpa makan atau minum selama lima hari. Gadis-gadis lain akan menangis dan mengamuk jika mereka tidak makan, tetapi dia tidak. Gadis-gadis lain akan menangis ketika mereka melihat mayat, tapi dia tidak menangis. Aku, aku tidak ingin mati. Gadis kecil itu merangkak di belakang Feng Feiyun dengan susah payah. Suaranya sangat lemah, dan dia diambang kematian. Feng Feiyun bahkan tidak berbalik dan terus memanggang burung pipit merah. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus makan. Beri, aku, sesuatu untuk dimakan. Aku tidak ingin mati. Gadis kecil itu berkata dengan susah payah. Sepertinya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jika dia mengatakan sepatah kata pun, dia akan mati. Tapi Feng Feiyun tidak berhenti. Mengapa kamu tidak ingin mati? Aku, aku, ingin balas dendam. Adikku, berkata bahwa masih ada harapan selama aku masih hidup. Suara gadis kecil itu sangat kering, dan bahkan bibirnya akan terbuka. Tenggorokannya akan pecah, dan rasanya seperti ada bola api yang membakar tenggorokannya. Feiyun dengan tenang berkata, terkadang, hidup lebih buruk daripada mati. Adikku, mengatakan bahwa masih ada harapan. Selama aku masih hidup, ulang gadis kecil itu. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada sungai kecil 50 meter dari sini. Pergi ke sungai dan bersihkan kotoran dari tubuhmu. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Gadis kecil ini terlalu lama tinggal ditumpukan mayat. Tubuhnya tertutup lumpur dan daging yang membusuk. Bahkan bajunya sudah terendam air hingga busuk. Kulitnya agak pucat, dan ada beberapa tempat yang mulai bernanah. Gelombang bau busuk dilepaskan. Saat ini, dia hanya memiliki setengah napas tersisa. Belum lagi mendaki 50 meter, bahkan jika dia merangkak 5 meter lagi, dia bisa mati. Tapi dia tidak hanya merangkak sejauh 50 meter, dia membersihkan kotoran dari tubuhnya dan merangkak kembali. Ketika dia merangkak ke kaki Feng Feiyun, tangannya sudah berlumuran darah. Kulitnya, yang telah basah kuyuk hingga membusuk, kini benar-benar robek. Dia jatuh di kaki Feng Feiyun. Tangan kecilnya dengan erat menggenggam bagian bawah celana Feng Feiyun. Dia sedang sekarat. Matanya menatap Feng Feiyun, dipenuhi keinginan untuk hidup. Feng Feiyun memegang daging kardinal panggang ke hidungnya dan mencium baunya. Lalu, dia membuangnya. Celepuk, itu jatuh ke sungai yang dingin sejauh 50 meter dan tersapu oleh sungai. Feng Feiyun menatapnya dan berkata, apakah menurutmu masih ada harapan? Gadis kecil itu menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Seluruh tubuhnya gemetar, dan darah di tangannya mengalir lebih cepat. Saya, saya, adik saya mengatakan bahwa selama, selama saya masih hidup, masih ada harapan. Feng Feiyun mengangguk. Jika itu orang lain, bahkan Feng Feiyun sendiri, mereka pasti sudah putus asa. Namun, dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya, jadi dia tidak putus asa. Untuk mengolah unding di Menard, seseorang harus menemukan seseorang yang dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Bahkan dalam situasi yang paling putus asa, seseorang tidak bisa putus asa. Seseorang harus memiliki keyakinan kuat bahwa mereka harus bertahan hidup. Tatapan Feng Feiyun melembut. Dengan kondisi tubuhmu saat ini, makan daging hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Feng Feiyun mengulurkan tangan dan memadatkan kekuatan lima elemen di telapak tangannya. Kemudian, dia perlahan menekannya ke punggung gadis kecil itu. Kekuatan kelima elemen tersebut berasal dari minor cengar. Itu juga merupakan dasar dari tubuh manusia, jadi sangat lembut. Di bawah nutrisi dari kekuatan lima elemen, kulit gadis kecil itu pulih dengan cepat. Bahkan tangannya yang berdarah dan bibirnya yang pecah-pecah dengan cepat sembuh. Sangat cepat, luka luarnya hampir sembuh total. Namun, dia masih sangat lemah. Makan ini, Feng Feiyun memeluknya dan memotong sepotong ginseng emas nginesuan sebelum memberikannya padanya. Kekuatan obat dari nginesuan golden ginseng bahkan lebih lembut. Terlebih lagi, itu mengandung kekuatan spiritual yang kuat yang menghangatkan daging dan tulang seseorang. Setelah gadis kecil itu menghonsumsi nginesuan golden ginseng, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Aroma obat samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika gadis kecil itu benar-benar menyerap energi ginseng emas nginesuan, seluruh tubuhnya menjadi sangat gesit. Kulitnya menjadi sangat halus, seperti bayi yang baru lahir dengan pancaran cahaya kemasan yang mengalir melaluinya. Di wajahnya yang agak kurus, ada sepasang mata hitam besar, seperti dua bintang di langit malam. Ayahku sudah meninggal, dan ibuku juga sudah meninggal. Mereka berdua meninggal dalam perjalanan ke kota Lulon. Kami awalnya akan bergantung pada saudara perempuan saya. Adikku sangat kuat. Sama sepertimu, dia juga dipilih oleh para dewa. Dia sangat kuat, sangat kuat. Selama kita menemukannya, kita tidak perlu takut pada orang jahat. Gadis kecil itu duduk di atas batu kecil dan mengedipkan matanya. Feng Feiyun telah membantunya menguburkan orang tuanya. Dia bertanya, Siapa namamu? Silan, adikku memanggilku Little Laner. Suara gadis kecil itu membawa sedikit ketidak dewasaan. Adikmu ada di kota Lulon. Feng Feiyun bertanya, Silan selalu berbicara tentang saudara perempuannya. Jelas, saudara perempuannya sudah menjadi semacam pilar iman dan spiritual. Ya, Silan dengan lembut mengangguk. Kalau begitu aku akan membawamu ke dia. Feng Feiyun mengangkat Silan dan terbang ke udara. Tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ratusan meter ke langit. Silan baru berusia tujuh tahun, jadi dia hanyalah sebuah titik kecil. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, tangan kecilnya mencengkeram rat pakaian Feng Feiyun. Dia tidak takut. Dia hanya ingin memegang hidupnya di tangannya. Bahkan jika Feng Feiyun tiba-tiba melepaskannya, dia tidak akan jatuh. Feng Feiyun tiba di kota Lulon. Ini adalah kota kuno dengan banyak pembudidaya. Tentu saja, itu semua hanyalah subjek percobaan yang diangkat oleh keluarga kerajaan. Ketika dia menemukan saudara perempuan Silan, dia sudah meninggal. Dia telah mati selama lima hari, dan tubuhnya penuh dengan lalat dan nyamuk. Feng Feiyun berdiri di bawah tubuh, dan Silan berdiri di samping Feng Feiyun. Tangan kecilnya dengan erat mencengkeram tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun memiliki perasaan campur aduk. Dia melirik Silan, hanya untuk melihat gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap tubuh telanjang itu. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, dan matanya yang bulat bahkan tidak berkedip. Upil matanya jernih dan berkilau. Feng Feiyun menghela nafas. Apakah menurutmu masih ada harapan? Aku, aku, Silan menggigit bibirnya lebih keras dan mencoba membuka matanya lebar-lebar. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia masih berkata, adikku mengatakan bahwa selama aku masih hidup. Masih ada harapan. Ada harapan. Feng Feiyun dengan hati-hati bertanya, apakah kamu ingin balas dendam? Ya, Silan menatap Feng Feiyun dan berkata, kamu akan membantuku, kan? Aku tidak akan membantumu. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Namun, saya bisa mengajari Anda keterampilan balas dendam. Tetapi jika Anda ingin mempelajari keterampilan ini, itu sangat berbahaya. Anda mungkin tidak selamat, kata Feng Feiyun dengan hati-hati. Aku akan belajar, kata Silan. Kalau begitu ikut aku. Feng Feiyun meninggalkan kota kuno Longlong bersama Silan. Untuk mengolah unding demon art, pertama-tama seseorang harus mengolah imortal phoenix fisik, yang akan memurnikan darah seseorang dan meningkatkan fisik seseorang. Bab transformasi darah dari fisik phoenix abadi dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, darahnya murni dan merah seperti api. Tahap kedua, darah mendidih dan hitam seperti tinta. Tahap ketiga, darahnya gesit dan memancarkan cahaya kemasan. Tahap keempat, darah kembali ke keadaan semula dan kembali ke warna aslinya. Untuk menyelesaikan kebangkitan pertama dari immortal demon art, pertama-tama seseorang harus mengolah tahap pertama dari imortal phoenix fisik, darahnya murni dan merah seperti api. Butuh Feng Feiyun tiga hari untuk mengolah tahap pertama dari fisik phoenix abadi. Itu karena fisik Feng Feiyun terlalu lemah dan dia tidak memiliki benda spiritual untuk membantunya. Dengan bantuan penuh Feng Feiyun dan kekuatan obat dari ginseng emas sembilan mendalam, silan kecil hanya menghabiskan waktu kurang dari sehari untuk menyelesaikan tahap pertama dari fisik phoenix abadi. Darah di tubuhnya menjadi sangat murni dan merah. Hanya dalam satu hari, dia telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia sudah mencapai tahap awal dari alam roh. Energi spiritual dalam tubuhnya menindas dan dia seperti peri kecil. Namun, ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, dia harus mengolah unding demon art. Setelah kematian pertamanya, jika dia bisa hidup kembali, dia akan memiliki jumlah kultivasi yang sama dengan rata-rata orang selama tujuh tahun. Bab 462. Benua Raja Naga ketiga. Sebuah istana megah melayang di langit di atas benua. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari istana, dan serangkaian pemuda berjubah emas berjaga di luar istana. Mereka tampak sangat arogan. Mereka adalah orang-orang di benua ini yang menyebut mereka sebagai Utusan Dewa Surgawi. Tuan Istana ini adalah salah satu leluhur kerajaan, leluhur kerajaan ketiga. Pengganti pangeran ketujuh adalah anggota suku Moluo dari utara benua. Dia lahir dengan kekuatan besar dan sudah bisa mengangkat singa batu pada usia sembilan tahun. Pangeran ketujuh mengajarinya Grand Heaven Earth Palem selama tiga hari, dan sekarang dia memiliki sedikit keberhasilan, mencapai alam roh awal. Pengganti pangeran ke-18 adalah seorang jenius penentang surga berusia sepuluh tahun yang mengolah seni petir. Pada hari kedua, dia mencapai tahap awal alam roh. Pengganti pangeran ke-72 telah menggunakan rumput mutiara merah asli dan teknik rahasia pangeran ke-72. Dia telah mencapai tahap menengah dari alam roh dan tiga kekuatan transformasi tulang yang mendalam juga telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Tiga pria berjubah emas sedang berlutut di istana seperti yang mereka laporkan. Ketika kelompok empat Feng Feiyun turun gunung untuk menerima seorang murid, mereka semua diawasi oleh para ahli kerajaan. Bagaimana situasinya dengan Feng Feiyun? Suara leluhur kerajaan ketiga bergemas seperti suara dewa. Pria berjubah emas ke-4 masuk dan dengan hormat berlutut di tanah, tadi malam, Feng Feiyun menarik petir surgawi dan membunuh muridnya, mengubahnya menjadi arang. Namun, gadis kecil itu hidup kembali. Setelah istirahat malam, dia seharusnya memurnikan energi kematian di tubuhnya. Aku hanya tidak tahu alam apa yang telah dia capai. Kamu tidak menyelidiki. Leluhur kerajaan ketiga bertanya. Pria berjubah bersulam menjawab, seni iblis abadi terlalu istimewa. Tubuhnya diselimuti energi iblis dan indera ilahi saya tidak dapat mendeteksi kultivasinya. Leluhur kerajaan ketiga dengan hati-hati membolak-balik seni iblis abadi di tangannya, sepertinya dia telah berhasil mengembangkan bagian awal dari seni iblis abadi. Bajingan Tua Longcuan Feng itu cukup beruntung. Pertama, dia menerima murid yang tiada taranya, dan sekarang dia memiliki murid besar yang tiada taranya. Tidak, saya harus secara pribadi pergi dan menonton pertandingan. Dengan satu pemikiran, leluhur suci ketiga menghilang dari aula. Ini adalah hari ketiga, dan juga hari pertempuran terakhir. Feng Feiyun dan Silan Kecil berjalan di jalan kuno satu demi satu, bergegas ke puncak tertinggi benua Kaisar Naga Ketiga. Setelah Silan Kecil kembali dari kematian, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Cahaya ilahi mengalir di kulitnya, dan tulangnya seperti batu giyok abadi. Matanya lebih terang dari bintang-bintang. Dia mengenakan jubah putih kecil, dan rambutnya digulung menjadi sanggul dengan sabuk giyok putih. Dia seperti anak perempuan abadi dari peri mistik sembilan surga. Dia membawa pedang yang setipis usus ikan di punggungnya. Tubuh kecilnya berdiri tegak saat dia mengikuti di belakang Feng Feiyun. Tuan, bibir merah muda Silan seperti Min saat dia berkata dengan lembut. Jangan panggil aku Tuan, hubungan guru murid kita berakhir hari ini. Setelah hari ini, kemungkinan besar kita tidak akan pernah bertemu lagi. Feng Feiyun tidak melihat ke belakang saat dia berjalan lurus ke depan. Mata Silan berputar-putar saat dia terus mengikuti Feng Feiyun. Feng Feiyun sudah memberitahunya bahwa dia berasal dari dunia lain. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan berkata, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Silan juga berhenti dan dengan ringan menganggupkan kepala kecilnya. Setelah kita berpisah hari ini, kemanapun mereka membawamu, kamu harus mematuhi mereka tanpa syarat. Jika mereka menanyakan sesuatu padamu, kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Kamu tidak dapat memberitahu siapapun tentang metode kultivasi dari fisik Phoenix abadi. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat bertahan hidup, kata Feng Feiyun dengan sungguh-sungguh. Silan menatap kosong pada Feng Feiyun dan berkata, Kemana pun guru pergi, Silan akan mengikuti. Kamu tidak bisa pergi ke tempat yang aku inginkan. Hanya ketika kultivasi Anda cukup kuat untuk mengalahkan orang terkuat di benua ini dan menghancurkan kehampaan dunia ini barulah Anda dapat datang ke dunia saya. Dan duniaku sejuta kali lebih besar dari dunia ini. Ketika waktu itu tiba, Anda tidak akan dapat menemukan saya. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan, jadi dia terus berjalan ke depan. Mata Silan menatap lurus ke punggung Feng Feiyun seolah dia ingin menghafalnya. Bahkan jika seratus atau seribu tahun berlalu, dia tidak akan bisa melupakannya. Hanya ketika dia merasa telah menghafalnya, dia terus mengikuti. Dia tidak hanya menghafal sosok Feng Feiyun, tetapi dia juga mengingat kata-kata Feng Feiyun, kalahkan orang terkuat di benua ini, hancurkan kehampaan, dan dunia lain. Jika kakak perempuannya adalah kepercayaannya untuk hidup sebelumnya, maka sekarang, kepercayaannya telah menjadi Feng Feiyun, pria yang telah mengubah hidupnya seperti dewa. Ketika Feng Feiyun membawa Silan ke jalan kuno di puncak gunung, Pangeran ke-7, Pangeran ke-18, dan Pangeran ke-72 sudah ada di sana. Pria tua berjubah emas juga ada di sana, menatap Silan, yang berada di belakang Feng Feiyun. Di samping masing-masing dari ketiga Pangeran berdiri seorang pemuda yang berusia kurang dari 10 tahun. Ketiga pemuda itu semuanya tinggi dan sombong dengan aura sombong. Dua dari mereka telah mencapai tahap awal alam roh sementara yang lainnya telah mencapai tahap peralihan. Feng Feiyun, kamu benar-benar memilih seorang gadis kecil. Pangeran ke-7 tidak bisa menahan tawa. Pangeran ke-18 juga tersenyum. Dia terlihat cukup patuh. Pangeran ke-72 berkata kepada muridnya, Anju, jangan terlalu keras padanya. Dia perempuan. Feng Feiyun tetap diam, begitu pula Silan. Dari awal hingga akhir, dia mengikuti di belakang Feng Feiyun seperti gadis kecil yang takut bertemu orang asing. Awan emas terbang dari langit, membawa aura agung. Itu melayang di atas puncak gunung, menekan semua orang ke titik di mana sulit bernafas. Itu adalah leluhur kerajaan ketiga. Suara leluhur kerajaan ketiga bergema dari awan seperti guntur. Kamu boleh mulai. Pria tua berjubah emas itu sangat hormat. Dia membungkuk kepada leluhur kerajaan ketiga di langit dan berkata, tiga hari telah berlalu, dan empat kandidat Raja Dewa telah kembali. Kompetisi sekarang akan dimulai. Babak pertama akan menjadi penerus Feng Feiyun melawan penerus pangeran ke-7. Penerus pangeran ke-18 melawan penerus pangeran ke-72. Ini adalah pertempuran paling penting dari God Monarch Trial. Itu akan menentukan skor dari empat kandidat Raja Dewa. Silan keluar dari belakang Feng Feiyun dan berdiri di tengah jalan. Dia perlahan mengeluarkan pedang yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya dan berkata dengan suara tegas, aku ingin melawan kalian bertiga. Dia jelas melakukan ini karena instruksi Feng Feiyun. Semakin kuat dia, semakin penting dia bagi keluarga kerajaan dan bertahan hidup. Apa? Ketiga pangeran berpikir bahwa mereka salah dengar. Gadis kecil yang tingginya hanya satu meter ini tanpa malu-malu membual tentang menantang tiga orang. Dia bahkan lebih arogan dari Feng Feiyun. Feng Feiyun, muridmu tidak tahu tempatnya. Seperti Tuan, seperti murid. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa murid kita semuanya idiot? Karena dia sangat sombong, maka Anju, kamu tidak perlu menahan diri. Sama seperti bagaimana kamu mencabik-cabik macan tutul itu, mencabik-cabiknya. Penerus ketiga pangeran semuanya melangkah maju. Ketiga pemuda ini semuanya berbakat. Seseorang dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan dapat mencabik-cabik seekor harimau. Yang lainnya berbakat dan cerdas, dan telah mencapai sedikit keberhasilan dalam teknik mereka. Ketiga pemuda itu semuanya satu kepala lebih tinggi dari Silan dan berdiri berjajar. Yang terkuat di antara mereka jauh lebih tinggi dari Silan. Lengannya lebih tebal dari pinggang Silan, dan dia bisa menghancurkan batu seberat 100 kg dengan satu telapak tangan. Ketiga pangeran itu tersenyum dan menatap Feng Feiyun dengan Sadenfrude. Mereka awalnya adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan dan ingin melenyapkan Feng Feiyun terlebih dahulu, tetapi mereka tidak dapat menemukan kesempatan. Mereka tidak menyangka bahwa kesempatan itu akan datang mengetuk pintu mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Suara mendesing. Busur pedang seperti kilat muncul. Off! 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 Tubuh ketiga pemuda itu terbang keluar dan pecah menjadi dua bagian di udara. Darah berceceran di seluruh tanah, dan mereka jatuh dari tebing. Pedang Silan sudah disarungkan. Dia berdiri dengan tenang di jalan kuno, dan tidak ada emosi di matanya. Ketiga pangeran itu membatu. Senyum di wajah mereka membeku. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Hanya dengan satu serangan pedang, gadis berusia tujuh tahun ini telah membunuh semua murid mereka. Ini terlalu sulit untuk mereka terima. Leluhur, Feng Feiyun pasti telah menipu. Seorang gadis kecil yang baru berkultivasi selama dua atau tiga hari, bahkan jika dia tercerahkan, tidak bisa sekuat itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Feng Feiyun pasti telah menemukan seseorang dengan dasar kultivasi dan ingin menggertaknya. Ketiga pangeran mengeluh kepada lelaki tua berjubah emas itu pada saat bersamaan. Mereka tidak peduli dengan kehidupan murid-murid mereka, mereka hanya peduli dengan hasil mereka. Lagi pula, jika Feng Feiyun menang, dia akan mengalahkan mereka sepenuhnya di babak pertama. Pria tua berjubah emas dengan acu berkata, Feng Feiyun tidak curang. Setelah kalian berempat meninggalkan gunung, ada ahli yang mengawasi dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menipu. Ketiga pangeran masih belum bisa menerima kenyataan ini. Feng Feiyun adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin, jadi wajar baginya untuk berkultivasi dengan cepat. Namun, tidak dapat dipercaya jika semua muridnya begitu menakutkan. Di langit, leluhur kerajaan ketiga juga terkejut. Seorang gadis kecil yang baru berkultivasi selama dua hari telah menjadi sangat kuat. Kekuatan sebenarnya dari Undying di Menard sangat menakutkan. Aku harus membawa pergi gadis kecil ini. Aku harus menahannya di tangan klan kekaisaran. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku harus membunuhnya. Leluhur kaisar ketiga secara pribadi turun. Dia menatap silan kecil dengan dalam, dan kemudian membawanya pergi di atas awan. Silan berbalik dan menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Namun, Feng Feiyun tidak melihat kembali padanya. Dia tampak sangat acuh tak acuh. Nasib akan berakhir dalam sekejap, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu. Semuanya seperti yang diprediksi Feng Feiyun. Pria tua berjubah emas itu mengumumkan hasilnya. Feng Feiyun menerima 10 poin di babak pertama sementara ketiga pangeran masing-masing menerima 3 poin. Meskipun murid mereka dibunuh oleh silan, mereka masih memperbaiki hukum jasa mereka sehingga mereka masih memiliki poin. Sekarang, kamu bisa pergi ke Benua Raja Naga untuk putaran kedua. Bab 463 Benua Raja Naga pertama adalah benua pertama yang dikembangkan oleh dinasti jin di dunia ini. Itu memiliki sejarah hampir 6.000 tahun. Seseorang datang untuk menyapa mereka berempat. Itu adalah pria parubaya dengan sabuk giyok dan jubah emas. Dia memiliki aura yang bermartabat tanpa marah. Saya telah melihat hasil Anda di babak pertama. Kalian semua sangat luar biasa. Pria parubaya itu melirik keempat pemuda itu sebelum melanjutkan, putaran kedua akan menguji kemampuanmu untuk mengatasi kelemahan psikologis. Nilai penuh akan menjadi 10. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Untuk seorang penguasa, mereka dapat memiliki kelemahan dalam kultifasi mereka, tetapi mereka tidak pernah memiliki kelemahan dalam mentalitas mereka. Begitu salah satu dari Anda menjadi God King tetapi dikendalikan oleh orang lain menggunakan kelemahan psikologis Anda, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh kekaisaran. Feng Feiyun mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu tahu apa kelemahan kita? Pria parubaya itu menjawab, kelemahan manusia adalah keserakahan, nafsu, ketakutan, kesombongan, kesombongan, paranoia, dan kecemburuan. Sebelum Anda memasuki tanah suci kekaisaran, kami telah menyelidiki segala sesuatu tentang Anda. Kelemahan psikologis Anda semuanya telah dicatat dalam sebuah buku. Sekarang saatnya menguji kelemahan psikologis Anda. Pangeran ke-7 mendengus dengan jijik dan ekspresi bangga, menurutmu apa kelemahanku? Pria parubaya itu memelototinya, kesombongan. Dengan sikap Anda saat ini, Anda hanya bisa mendapatkan 3 poin. Pria parubaya itu tidak ragu mencatat hasil pangeran ke-7. Pangeran ke-7 hanya mendapat 3 poin di babak ini. Kamu, pangeran ke-7 dengan marah mengambil tindakan. Dia melepaskan serangan telapak tangan untuk mengambil buku itu dari pria parubaya itu. Pangeran ke-18 dan 70 detik saling melirik sebelum menyerang pada saat bersamaan. Masing-masing mengeluarkan teknik dan langsung mendorong pangeran ke-7 ke belakang. Pangeran ke-72 mencibir, Seven Brother, kamu cukup berani untuk bersikap kasar kepada penguji. Pangeran ke-18 dengan marah berkata, Saudari ke-7, pemeriksanya benar, kamu terlalu sombong. Feng Feiyun berdiri diam di samping, menyaksikan ketiga bersaudara itu saling bertarung. Untuk memperebutkan posisi Divine King, mereka bahkan bisa membunuh saudara mereka sendiri. Pria parubaya itu sangat acu-ta'acu ketika dia berkata, sekarang, kalian bertiga dapat berpartisipasi dalam ujian putaran ke-2. Feng Feiyun, pangeran ke-18, dan pangeran ke-72 semuanya menginjakan kaki di jalan menuju putaran ke-2 penilaian, tetapi pangeran ke-7 tetap tinggal dengan tatapan enggan. Dua jam kemudian, pangeran ke-72 adalah yang pertama kembali. Pangeran ke-72 menghadapi ujian, kecemburuan. Meskipun dia memiliki kelemahan, cemburu, dia tidak mengungkapkan kelemahannya seperti pangeran ke-7. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menahan kelemahannya dan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekannya. Oleh karena itu, pangeran ke-72 mendapat 9 poin di babak ini. 6 jam kemudian, pangeran ke-18 adalah yang kedua kembali. Pangeran ke-18 mengalami ujian, keserakahan. Dia memang memiliki kelemahan ini, tetapi dia mengandalkan pengendalian dirinya yang kuat untuk mengatasi godaan. Oleh karena itu, pangeran ke-18 juga mendapat 9 poin. Namun, Feng Feiyun tidak kembali untuk waktu yang lama. Setelah menunggu setengah hari, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Pangeran ke-72 tersenyum dan berkata, waktu untuk putaran ke-2 adalah 1 hari, tetapi Feng Feiyun masih belum bisa mengatasi kelemahannya. Sepertinya dia telah dikalahkan olehnya. 8 jam lagi dan itu akan menjadi 1 hari. Jika dia tetap tidak kembali, maka dia akan mendapatkan poin 0. Pangeran ke-18 diam-diam tertawa. 8 jam kemudian, Feng Feiyun akhirnya kembali dengan senyum cerah. Dia bergegas kembali sambil mengancingkan pakaiannya. Tubuhnya dipenuhi dengan aroma wanita saat dia tertawa, bagus sekali. Gadis-gadis di Tanah Suci Kerajaan bahkan lebih cantik dari kecantikan di Beauty Smile. Saya benar-benar tidak tahan untuk pergi, tetapi akhirnya saya kembali tepat waktu. Feng Feiyun menemui ujian, Kecantikan Karena Feng Feiyun telah memperkosa beberapa bidadari di Prefektur Grand Southeran, dalam catatan Klan Kerajaan, kecantikan adalah kelemahan psikologis nomor 1. Pangeran ke-72 melihat ekspresi kenikmatan Feng Feiyun dan menjadi kesal, Feng Feiyun, ujian macam apa yang kamu temui? Mengapa kamu tersenyum begitu bahagia? Feng Feiyun tidak menahan diri dan tersenyum, tiga wanita cantik yang lembut menemaniku sepanjang hari. Semuanya masih dalam masa puncaknya, dan semuanya masih perawan. Itu benar-benar membuat seseorang ingin mati karena kesenangan, ah. Pangeran ke-72 itu tertawa dalam benaknya. Feng Feiyun pasti pernah mengalami tes kecantikan, tetapi dia tidak mengetahuinya. Sebaliknya, dia bermain dengan ketiga wanita cantik itu sepanjang hari. Dia tertawa dan berkata, selamat, selamat, di mana ketiga wanita cantik itu sekarang? Di tempat tidur, Feng Feiyun tersenyum. Pangeran ke-72 itu tersenyum dan bertanya, mengapa mereka tidak ikut denganmu? Feng Feiyun akhirnya selesai mengancingkan pakaiannya dan tersenyum, kami berempat bertengkar di tempat tidur selama setengah hari. Mereka mengira saya kelelahan, jadi mereka bertiga mencoba membunuh saya pada saat yang sama. Haha, mereka tidak tahu bahwa saya masih penuh energi. Sebaliknya, tangan dan kaki mereka lemah dan serangan mereka terlalu lemah. Pada akhirnya, aku, Yi Yi, menjatuhkan mereka dan bercinta dengan mereka selama setengah hari. Ketika saya turun dari tempat tidur, mereka sudah pingsan. Tiga pangeran diam-diam menatap Feng Feiyun sambil mengutuk dalam pikiran mereka, binatang. Meskipun mereka mengutuk Feng Feiyun, mereka masih cukup senang. Pada akhirnya, Feng Feiyun tidak mengendalikan kelemahan psikologisnya, tetapi mereka melakukannya. Pria parubaya itu mulai mengumumkan hasilnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, putaran ini sudah berakhir. Pangeran ke-7, 3 poin. Pangeran ke-18, 9 poin. Pangeran ke-72, 9 poin. Feng Feiyun, 10 poin. Setelah hasilnya diumumkan, ketiga pangeran itu langsung tidak puas. Pangeran ke-7 adalah yang pertama meledak dan berkata, mengapa Feng Feiyun bisa mendapatkan 10 poin. Dia jelas dikalahkan oleh kelemahan psikologisnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang memiliki kelemahan psikologis. Secara alami yang terbaik adalah jika Anda bisa mengendalikannya. Namun, kelemahan psikologis terungkap secara alami, dan itu terungkap setiap saat. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam penilaian, apakah Anda dengan sengaja memperhatikan kelemahan psikologis Anda sendiri dan mencoba mengendalikannya? Cara terbaik mengatasi kelemahan psikologis adalah dengan mengubah kelemahan psikologis menjadi kekuatan psikologis seseorang. Misalnya, kelemahan psikologis pangeran 72 adalah kecemburuan. Kamu tidak harus dengan sengaja menekan kecemburuan. Sebaliknya, kamu bisa mengubah kecemburuan menjadi kekuatan. Selama kekuatanmu kuat, siapa yang bisa membuatmu cemburu? Contoh lain adalah Feng Feiyun. Kelemahan psikologis Feng Feiyun adalah dia tidak bisa menahan godaan kecantikan. Namun, dia tidak sengaja menekannya. Jika seorang wanita datang kepadanya, dia tidak akan sopan dan dengan santai akan memiliki seks dengannya. Namun, dia tidak akan tersihir olehnya. Jika dia menjadi raja ilahi di masa depan, dan seseorang ingin menggunakan kecantikan untuk menghadapinya, mereka akan menderita kerugian ganda. Meskipun ketiga pangeran tidak mau mengakui skor ini dan tidak tahan melihat Feng Feiyun mendapat manfaat dan memiliki skor lebih tinggi dari mereka, mereka harus menerima kenyataan ini. Setelah dua putaran, pangeran ke-7 memperoleh 6 poin. Pangeran ke-18 memperoleh 12 poin. Pangeran ke-72 memperoleh 12 poin. Feng Feiyun memperoleh 20 poin. Feng Feiyun menduduki posisi terdepan. Ada total tiga putaran untuk kandidat di Feinking. Babak berikutnya juga yang paling kejam dan paling penting, ujian kultivasi dan kekuatan. Di babak ketiga, kamu akan menuju ke benua Raja Naga ke-5. Tempat itu belum dikembangkan dan dianggap sebagai tempat paling terpencil. Itu juga akan menjadi medan perang terakhirmu. Ada bahaya yang tak ada habisnya di sana, dengan banyak bencana alam dan medan yang dapat dengan mudah membunuh pembudidaya alam amanat surgawi, tujuan Anda adalah bertahan di sana selama 6 hari. Setelah 6 hari, orang yang bertahan akan menjadi Divine King berikutnya. Kata pria paruh baya itu. Pangeran ke-72 bertanya, bagaimana jika kita berempat selamat? Maka yang memiliki skor tertinggi di dua putaran pertama akan menjadi Raja Ilahi berikutnya. Kata pria paruh baya itu. Mata semua orang beralih ke Feng Feiyun. Dipahami, mata pangeran ke-72 seperti mata elang dengan kilatan mematikan. Pria paruh baya itu melirik mereka berempat dan mengangguk. Ini seperti memelihara serangga beracun. Mereka berempat akan saling bertarung dan yang bertahan akan menjadi pemenang terakhir. Untuk melindungi kandidat dengan skor tertinggi di dua putaran pertama, mereka berempat dikirim ke empat tempat berbeda di Benua Raja Naga ke-5. Jika seseorang ingin bersembunyi, akan sangat sulit bagi ketiga orang lainnya untuk menemukan mereka di benua yang luas ini. Benua Raja Naga ke-5 adalah benua terkecil di Tanah Suci Kerajaan. Panjangnya hanya beberapa ribu mil dan melayang di langit. Dari kejauhan, orang bisa melihat kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Banyak tempat meletus dengan magma. Dari waktu ke waktu, akan ada retakan besar di tanah dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kultifator akan terbelah dua jika bersentuhan dengan mereka. Feng Feiyun melihat tornado dengan diameter beberapa ribu meter. Itu menyapu dari satu ujung benua ke ujung lainnya, menghancurkan banyak gunung. Ini adalah pemandangan awal dunia. Kekuatan surgawi tidak dapat diprediksi dan medannya bergejolak. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan. Alasan keluarga kerajaan belum mengembangkan benua ini adalah karena terlalu tidak stabil. Kondisi alam sangat keras. Mengingat basis kultivasi kalian berempat, hampir tidak mungkin bagi kalian untuk bertahan hidup selama tiga hari. Yang perlu anda lakukan adalah membunuh tiga lainnya secepat mungkin dan kemudian meninggalkan benua ini. Jika anda benar-benar menunggu selama enam hari, anda tidak akan bisa hidup selama enam hari. Pemandu yang mengirim Feng Feiyun ke benua ini pergi dengan cepat setelah mengatakan ini. Bab 464 Tiga pangeran dan Feng Feiyun dikirim keempat arah berbeda dari benua Raja Naga kelima. Feng Feiyun berdiri di bagian paling timur benua Raja Naga kelima. Benua itu dipenuhi dengan kilat dan guntur. Dari waktu ke waktu, gunung akan hancur dan bumi retak. Struktur lanskapnya sangat tidak stabil. Seluruh benua sepertinya bisa terbelah kapan saja. Ini adalah struktur spasial dari pesawat rahasia tingkat menengah. Itu sangat tidak stabil. Jika tidak dikembangkan, tidak akan cocok bagi manusia untuk hidup. Keluarga kerajaan telah diwariskan selama lebih dari 6.000 tahun. Ada terlalu banyak garis keturunan langsung dan jaminan. Bahkan saudara bisa saling bertentangan, apalagi anggota keluarga kerajaan yang dipisahkan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah siapa yang menjadi Raja Ilahi. Kuncinya adalah membuat keluarga kerajaan berkembang. Saya telah menerima persetujuan dari leluhur kerajaan di dua putaran pertama. Itu sebabnya mereka mengatakan yang sebenarnya. Aku mendapat skor tertinggi di dua ronde pertama. Ketiga pangeran pasti akan menyingkirkanku lebih dulu. Aku harus membunuh salah satu dari mereka sebelum mereka bertemu. Empat puluh indera ilahi terbang keluar dari dahi Feng Feiyun. Perasaan ilahi yang kuat menutupi setengah dari benua. Dua orang memasuki jangkauan indera ilahi Feng Feiyun. Salah satunya adalah pangeran ke-18, dan yang lainnya adalah pangeran ke-7. Pangeran ke-18 berada di bagian paling timur benua. Dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Dia ingin bersembunyi dulu dan menunggu tiga lainnya bertarung. Kemudian, dia akan keluar dan menuai keuntungan. Pangeran ke-7 tidak berhenti. Dia mencari tiga lainnya. Dia mencetak skor terendah dalam dua putaran pertama. Dia harus membunuh tiga lainnya untuk menjadi penerus raja ilahi. Aku akan membunuh pangeran ke-18 dulu. Feng Feiyun mengeluarkan dua batu roh dari batu roh batasnya dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia menggunakan swift samsara dan bergegas ke bagian paling timur benua. Benua ini adalah pesawat misterius yang paling primitif. Itu tidak pernah dikembangkan, jadi tidak ada energi spiritual di dalamnya. Seseorang hanya bisa menyerap energi spiritual dari batu roh untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pertempuran. Jika mereka tidak melakukan itu, mereka akan mati di benua ini ketika energi spiritual dalam tubuh mereka habis. Alasan mengapa Feng Feiyun memilih pangeran ke-18 terlebih dahulu adalah karena dia pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia tahu kultivasinya. Dia berencana untuk membunuh pangeran ke-18 secepat mungkin. Begitu pertempuran dimulai, pangeran ke-7 dan pangeran ke-72 akan disiagakan. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat bergegas dalam satu jam bahkan jika jaraknya ribuan mil. Jika saya diserang oleh mereka bertiga, saya pasti akan kalah. Jadi, saya harus mengakhiri pertempuran dalam waktu satu jam. Feng Feiyun bergerak lebih cepat. Dia seperti sinar cahaya yang melintasi benua. Setelah kelompok Feiyun memasuki benua ke-5, beberapa leluhur dari klan kerajaan juga bergegas ke tepi. Niat ilahi mereka cukup kuat untuk menutupi seluruh benua. Tak satu pun dari tindakan keempatnya yang bisa lepas dari niat ilahi mereka. Setiap ujian God King adalah pertempuran pembantaian berdarah. Leluhur Regal ke-5 menghela nafas. Jika kamu ingin menjadi Divine King, maka kamu harus menjadi yang terkuat. Dunia sedang dalam kekacauan saat ini dengan naga melahap langit dan Supreme melindungi hati. Divine King yang baru dan Kaisar Jin yang baru harus memiliki keberanian dan bakat. Membawa bendera. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menekan dunia. Mata leluhur kekaisaran kedua dingin dengan sedikit darah besi. Leluhur ketiga berkata, Long Chuan Feng memiliki niat untuk turun tahta. Dia tidak memiliki banyak umur tersisa. Dia berencana untuk kembali ke tanah suci untuk berkultivasi dalam pengasingan dan mencapai alam makhluk tercerahkan. Dia ingin menghadapi kesengsaraan surgawi di dalam tiga tahun. Leluhur pertama menganggup, dia telah mengajukan permintaannya ke grup leluhur kekaisaran. Oh benar, ada satu hal lagi. Pertempuran Raja Kekaisaran antara lima dinasti sudah dekat. Kaisar Jin juga memiliki niat untuk mundur ke belakang layar. Dia ingin fokus pada kultivasi untuk pertempuran Raja Kekaisaran yang terjadi setiap 500 tahun sekali. Posisi Kaisar Jin mungkin juga berubah. Ada dua atau tiga jenius top di antara generasi muda yang lebih dari cukup untuk mengambil alih. Nenek moyang lainnya menjadi serius. Nenek moyang ketiga berkata, Pertempuran Raja Kekaisaran bukanlah masalah sepele. Ini terkait dengan masa depan dinasti, jadi kita harus lebih memperhatikannya. Sepertinya kekacauan kali ini bukan hanya kebetulan. Seseorang meramalkan bahwa dinasti akan menyambut generasi baru. Itu sebabnya itu terjadi begitu tiba-tiba. Ini adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seluruh dinasti. Biarkan yang muda memiliki kesempatan. Hanya di saat kekacauan para pahlawan akan muncul. Hanya mereka yang telah melewati badai yang dapat memimpin dinasti ke puncak baru. Mata leluhur pertama meredup saat dia menatap benua Raja Naga kelima yang melayang di langit. Dia berkata, Pertempuran penerus Raja Ilahi, sebagian besar, akan memutuskan siapa yang akan menjadi Kaisar Jin berikutnya. Raja Ilahi yang baru dan Kaisar Jin harus memiliki hubungan yang erat untuk bekerja sama dan memulihkan prestise keluarga kerajaan. Nenek moyang lainnya memiliki kilatan yang dalam di mata mereka. Benua Raja Naga kelima. Pangeran ke-18 berdiri di ujung barat benua. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan sobek yang kuat antara benua dan kehampaan. Aliran Ki yang kuat mengalir di tepi benua dan mengalir turun dari langit, seperti penghalang antara langit dan bumi. Jika orang biasa datang ke sini, mereka pasti akan hancur berkeping-keping oleh dampak dari kedua kekuatan tersebut. Haha. Kakak ke-72 sangat ambisius, berpikir bahwa dengan dukungan Kanselir Agung dan Putra Mahkota, dia dapat duduk di atas tahta. Kali ini, dia pasti akan menjadi sasaran pertama serangan Feng Feiyun. Saya akan keluar untuk mengambil mayat mereka setelah mereka berdua terluka. Pangeran ke-18 mengangkat tangannya. Penghalang roh terbang keluar dari telapak tangannya dan melayang di atas kepalanya untuk melindungi tubuhnya. Dia kemudian berjalan menuju tepi benua. Dia berencana untuk bersembunyi di ujung benua sehingga dia bisa lepas dari niat ilahi dari tiga lainnya. Segera setelah pangeran ke-18 meninggalkan penghalang troposfer, Feng Feiyun muncul di ujung barat benua dengan senyum menggoda. Saya takut memperingatkan dua pangeran lainnya, tetapi saya tidak berharap Anda berjalan ke jalan buntu. Dirimu sendiri. Jangan salahkan aku kalau begitu. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batunya dan mengejar pangeran ke-18. Auranya menjadi semakin kuat. Ledakan. Dia membuka celah di penghalang troposfer dan terbang keluar. Dia kemudian melihat pangeran ke-18 berdiri di tepi benua. Pangeran itu seperti kelelawar, menempel di dekat benua selama beberapa ribu meter. Dia tiba-tiba merasakan arus kuat datang dari atas dan melihat ke atas untuk melihat bayangan pedang besar jatuh. Feng Feiyun. Itu benar, ini aku. Tebasan pertama Raja Naga. Mata Feng Feiyun dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang batu di tangannya sepertinya telah berubah menjadi naga putih dan tangan Feng Feiyun mencubit kepala naga itu. Aura itu terasa seperti bisa membelah benua. Pangeran ke-18 memang layak menjadi raja generasi muda. Kemampuan beradaptasinya sangat kuat. Dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya dan langsung menyerang penghalang energi spiritual di atas kepalanya. Ledakan. Cahaya pedang menghancurkan penghalang energi spiritual dan jatuh di tebing benua. Sebagian besar tebing runtuh dan hancur, mengambang di kehampaan. Pangeran ke-18 menginjak batu apung dan melompat. Dia mengeluarkan roda harta karun dan menghancurkannya ke arah Feng Feiyun. Roda harta karun ini adalah artefak roh. Itu sebesar batu kilangan dan berwarna ungu dan hitam. Ada semua jenis rune aneh yang mengambang di atasnya. Ada tujuh formasi yang mengambang di atas roda harta karun, membawa serta kekuatan pemecah yang kuat. Kekuatan harta karun roh sangat menakutkan. Dengan budidaya pangeran saat ini, dia bisa menghancurkan setengah kota dari jarak beberapa ratus mil. Hanya harta karun roh yang bisa menghentikan harta karun roh. Ledakan. Feng Feiyun membuang cincin roh tak terbatas. Feng Feiyun telah menyempurnakan cincin itu menjadi harta karun roh peringkat kedua, sehingga kekuatannya meningkat beberapa kali. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun roh peringkat pertama sang pangeran. Ledakan. Cincin itu bergetar keras karena benturan. Banyak energi roh di permukaan terguncang. Ledakan. Dampak kedua. Enam diagram terbang keluar dari ring dan langsung menjatuhkan roda dari kendali pangeran. Itu langsung menuju ke dinding benua. Bahkan tidak bisa mengambil satu pukulan. Feng Feiyun menyalurkan cincin dan enam diagram dengan kekuatan penuh ke arah pangeran ke-18. Kekuatan harta karun roh peringkat kedua benar-benar dilepaskan. Kekuatan kematian yang merusak meletus. Feng Feiyun, menurutmu harta karun roh peringkat kedua bisa membunuhku. Kamu benar-benar meremehkan murid kerajaan. Hari ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tubuh pangeran ke-18 memancarkan cahaya kemasan. Kulit dan tulangnya memancarkan sinar kemasan, membuatnya tampak seperti manusia emas. Fisik Raja Naga, tubuh emas yang tidak bisa dipecahkan. Semua 360 meridian di tubuh pangeran ke-18 terbuka dan 360 sinar cahaya kemasan keluar, membungkus tubuhnya. Sejumlah besar dragon soverein energi mengembun di sekelilingnya, berubah menjadi naga emas yang melingkari tubuhnya. Raur, raungan naga bergema. Ledakan. Cincin itu, yang merupakan artefak roh tingkat dua, menghantam tubuh pangeran ke-18 dan menghasilkan suara logam yang keras bertabrakan. Luka kecil muncul di dada pangeran ke-18 dan sedikit darah kemasan mengalir keluar. Namun, luka kecil ini cepat sembuh. Feng Fei Yun, bahkan Spirit Racer peringkat kedua tidak dapat menghancurkan fisik Raja Naga dari klan kerajaan. Seluruh dunia kultifasi berpikir bahwa Armor S mendalam utara klan Beiming adalah pertahanan terbaik di dunia yang sama, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan pertahanan fisik Kaisar Naga kekaisaran kita tidak lebih lemah dari Armor S mendalam utara. Selain itu, dalam hal kekuatan ofensif, kekuatan ofensif Dragon Emperor fisik jauh melampaui Armor S mendalam utara. Untuk disebut sebagai Raja Generasi Muda, seseorang harus memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membuat rekan-rekannya tertinggal jauh. Tubuh sang pangeran memancarkan cahaya kemasan. Naga emas melingkar di bahunya meraung dan menyerang Feng Fei Yun pada saat bersamaan. Suara mendesing. Pangeran langsung bergegas maju dan memecahkan diagram. Dia melepaskan serangan telapak tangan ke arah kepala Feng Fei Yun. Bab 465 Cetakan telapak tangan emas muncul. Feng Fei Yun juga menyerang dengan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan, menyebabkan api dan kilat saling menjalin. Suara itu seperti dua gunung bertabrakan. Itu memekakkan telinga. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Pangeran ke-18 dipenuhi dengan kekuatan. Cahaya kemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tertawa dan berkata, Feng Fei Yun, saya tidak berharap Anda begitu mampu. Anda benar-benar dapat melakukan serangan telapak tangan dengan 50 persen kekuatan saya. Mari kita lihat apakah Anda dapat melakukan serangan telapak tangan saya berikutnya. Dao Sur Gawi Tanpa Batas, Palm Break Extreme Wall. Ledakan. Tubuh pangeran ke-18 berubah menjadi lautan emas yang menutupi kehampaan ribuan meter. Jejak telapak tangan besar perlahan muncul dari laut. Itu seperti tangan emas dewa. Dengan kekuatan tak berujung, itu runtuh. Ini adalah serangan terkuat pangeran ke-18. Itu mengguncang langit dan bahkan benua Raja Naga ke-5 terus runtuh di bawah pengaruh kekuatan ini. Banyak puing jatuh dan hanyut ke dalam kehampaan. Haha, ini adalah kekuatanmu. Saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya. Tubuh Feng Fei Yun tiba-tiba terbang. Raungan memekakkan telinga dari binatang yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya. 9.930 jiwa binatang terbang keluar dari tubuh Feng Fei Yun dan menempati seluruh kekosongan. Tubuh Feng Fei Yun bergerak. Jiwa-jiwa binatang ini juga terbang dan berubah menjadi semburan jiwa-jiwa binatang. Mereka melesat melintasi langit, memberi orang perasaan 10.000 binatang melintasi langit. Gemuruh. Feng Fei Yun mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini membawa kekuatan tak terbatas. Itu meminjam kekuatan 10.000 binatang. Itu seperti cakar surgawi yang berasal dari alam semesta. Pangeran ke-18 terpana dengan pemandangan ini. Hampir 10.000 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuh Feng Fei Yun. Apakah dia masih manusia? Ledakan. Cetakan telapak tangan emas yang besar dengan mudah hancur. Pangeran ke-18 dikirim terbang oleh telapak tangan ini. Dia memuntahkan darah emas dan kecemerlangan emas di tubuhnya meredup. Jadi bagaimana jika kamu memiliki Dragon King Pisik? Kamu masih akan ditekan oleh miriat bis pisik. Feng Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan kedua ke arah kepala pangeran ke-18. Feng Fei Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku memiliki putri Luofu dan permaisuri Hua di belakangku. Jika kamu, ah! Tubuh emas sang pangeran hancur berkeping-keping. Darahnya berceceran di kehampaan sementara mayatnya jatuh ke dalam jurang. Feng Fei Yun berdiri di tepi benua kelima dan mengingat kembali 9.930 jiwa binatangnya. Matanya memiliki kilatan mematikan saat dia dengan hina mengucapkan, Putri Luofu dan aku akan bertarung suatu hari nanti. Menggunakannya untuk mengancamku sama saja dengan mencari kematian. Feng Fei Yun sama sekali tidak senang setelah membunuh pangeran ke-18. Meskipun dia adalah seorang raja muda, dia adalah yang terlemah di antara mereka. Pangeran ke-7 jauh lebih kuat darinya. Feng Fei Yun melangkah kembali ke benua dan ingin melepaskan niat sucinya untuk menemukan dua pangeran lainnya. Namun, matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat ke arah selatan. Ledakan. Sebuah mayat jatuh dari selatan dan mendarat di depan Feng Fei Yun. Itu adalah pangeran ke-7. Pangeran ke-7 sudah mati, dan bahkan kepalanya telah dihancurkan oleh seseorang. Feng Fei Yun terkejut. Pangeran ke-7 lebih kuat dari pangeran ke-18, jadi bagaimana dia bisa dibunuh begitu cepat? Feng Fei Yun, sepertinya kamu sedikit lebih cepat. Pangeran 72 berdiri di atas gunung berapi di kejauhan. Asap ada di mana-mana di sekelilingnya dengan gelombang api besar di belakangnya. Jelas bahwa pangeran ke-7 dibunuh oleh pangeran ke-72. Feng Fei Yun menarik pandangannya dan tersenyum, tentu saja. Lagi pula, kalian adalah saudara, jadi sulit untuk menghindari berhati lembut. Menjadi setengah detak lebih lambat dari ku adalah normal. Pangeran ke-72 adalah yang termuda di antara tiga pangeran, bahkan belum berusia 25 tahun. Dia sangat berbakat. Meskipun dia bukan seorang jenius sejarah yang hebat, kecakapan pertempurannya tidak di bawah itu. Pangeran ke-72 dan putra mahkota keduanya adalah putra permaisuri Beiming Mosou, salah satu dari empat permaisuri ilahi. Dia adalah putri dari kanslir agung, Beiming Mosou. Dapat dikatakan bahwa pangeran ke-72 dan putra mahkota mendapat dukungan dari kanslir agung. Plus, mereka berdua drogan di antara laki-laki, jadi mereka secara alami menonjol dari pangeran lainnya. Pangeran ke-72 mendengar sarkasma dalam kata-kata Feng Fei Yun, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya tersenyum, Feng Fei Yun, kamu memang jenius, tapi kamu jelas bukan tandinganku. Selama Anda mengaku kalah dan mendengarkan perintah saya, mungkin Anda tidak akan mati hari ini. Feng Fei Yun tersenyum, apakah menurutmu aku adalah seseorang yang akan mengaku kalah? Di hadapan kekuatan absolut, siapapun bisa mengaku kalah dan menyerah. Kamu tidak terkecuali. Pangeran ke-72 sangat percaya diri seolah mengalahkan Feng Fei Yun adalah hal yang mudah baginya. Feng Fei Yun menjawab, saya mengakui bahwa Anda benar, tetapi saya tidak percaya bahwa Anda adalah seseorang yang dapat membuat saya mengaku kalah. Jika kamu begitu keras kepala, maka aku hanya bisa menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkanmu hingga tunduk. Pada saat itu, kamu akan berlutut di hadapanku seperti anjing dan memohon agar aku mengambilmu sebagai pelayanku. Telunjuk dan jari tengah 72 pangeran membentuk teknik pedang. Pedang ungu kuno dan melengkung terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di sekitar tubuhnya seperti bulan sabit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saber Ki yang tajam menari-nari di udara, menciptakan serangkaian retakan mengerikan di tanah. Saya pernah mendengar bahwa Anda juga telah mengolah seni pedang Raja Naga. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda telah mengembangkannya dengan sempurna. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa seni pedang Raja Naga yang sebenarnya. Pedang pertama Raja Naga, pembunuhan pedang tunggal Raja Naga. Pangeran ke-72 mengulurkan jarinya dan pedang ungu itu terbang keluar seperti naga ungu yang merayap. Itu secepat kilat. Mengaum. Raungan naga bisa terdengar sejauh seratus mil, dan itu menyebabkan debu beterbangan dari tanah. Batu dan tanah beterbangan ke udara. Feng Feiyun berdiri dengan bangga di tempat. Dia mengangkat pedang batu putihnya dan menebas dengan kekuatan tak terbatas. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan teknik sabre pertama Raja Naga, kekuatan mereka sama sekali berbeda. Ledakan. Naga putih dan naga ungu bertabrakan, dan aura pedang langsung hancur, berubah menjadi miliaran bilah tajam yang terbang melintasi benua yang sunyi. Gemuruh. Sudut sisi barat benua Raja Naga kelima runtuh. Benua yang awalnya tidak stabil dihancurkan berkeping-keping oleh pedang ki, berubah menjadi bukit-bukit kecil tanah dan bebatuan yang hanyut. Teknik pedang Raja Naga, teknik pedang kedua, tebasan sembilan cakrawala. Keduanya melepaskan serangan kedua mereka pada saat bersamaan. Kali ini, itu bahkan lebih kejam. Aura pedang berbentuk naga putih dan naga ungu memenuhi area ini, menyebabkan bumi bergetar. Langit dipenuhi debu, membuatnya tampak kehitaman. Benua terus runtuh. Awalnya 1 meter, lalu 2 meter. Belakangan, lebih dari 10 meter, lalu puluhan meter. Melihat dari jauh, sabre ki yang tak terhitung jumlahnya di langit telah terbentuk menjadi dua semburan. Yang satu berwarna putih dan yang lainnya berwarna ungu. Dua energi yang berbeda memberikan perasaan bahwa mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Pangeran 72 berada di puncak mandat surga tingkat ketiga sementara Feng Feiyun baru saja mengkonsolidasikan kultivasinya di mandat surga tingkat kedua. Ada kesenjangan besar antara keduanya tetapi mereka masih berimbang. Feng Feiyun, aku tidak berharap kamu menjadi sekuat ini. Tidak heran mengapa kamu disebut jenius nomor satu dari dinasti Jin. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku telah memutuskan untuk tidak membiarkanmu hidup. Aku akan mengakhiri hidupmu di sini hari ini. Teknik pedang sang pangeran menjadi lebih ganas. Hanya dalam sepersekian detik, itu telah berubah 72 kali. Teknik sabre ketiga Raja Naga, Sun Pierre Ching Dragon. Teknik sabre ketiga Raja Naga, Sun Pierre Ching Dragon. Feng Feiyun melepaskan tebasan juga. Meskipun sang pangeran juga seorang raja muda, dia lebih dari tiga kali lebih kuat dari pangeran ke-18. Dia adalah eksistensi teratas di antara raja-raja muda. Pelangi pedang melonjak dari pedang, seperti seberkas cahaya berbentuk pedang. Pilar cahaya putih dan ungu. Ledakan. Kedua pedang bentrok, gelombang kejut yang terlihat terpancar dari titik kontak, menyebar sejauh seratus mil. Gemuruh. Sebidang tanah yang berukuran lebih dari sepuluh liruntuh, jatuh dan mengambang di kehampaan yang sedingin es. Feng Feiyun berdiri di atasnya sementara sang pangeran berdiri di sisi lain. Keduanya terpisah puluhan mil, saling menatap tanpa berkedip. Tidak buruk. Sang pangeran memiliki seringai di wajahnya. Dia mencengkram gagang pedangnya dengan satu tangan dan ujungnya dengan tangan lainnya. Energi berbentuk naga emas melonjak dari kedua tangannya. Ledakan. Pedang ungu itu hancur menjadi lebih dari seratus bilah ungu kecil. Mereka terbang seperti hujan meteor ungu. Feng Feiyun berdiri tegak di langit. Empat puluh niat ilahi secara otomatis keluar dari tubuhnya dan mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan nomor perubahan kecil. Mereka berubah menjadi empat puluh altar pertempuran surga yang mengelilinginya dan menangkis bilah ungu. Kamu sudah menyerang berkali-kali. Datang dan coba salah satu milikku. Darah binatang di tubuh Feng Feiyun mendidih, dan udara di sekitarnya melonjak. 9930 eksotik bisouls bergegas keluar dari tubuhnya dan muncul di belakang Feng Feiyun seperti pasukan yang luar biasa. Aura pembunuh pada tubuh jiwa binatang bermutasi melonjak ke langit. Cahaya ganas meledak, membawa serta aura ganas dan menakutkan. Gemuruh. Tubuh Feng Feiyun terangkat seperti seberkas cahaya. 9930 eksotik bisouls juga terbang, terbang di belakang Feng Feiyun seperti sungai surgawi. Ini adalah ekspresi pangeran ke-72 menjadi sangat serius. Sinar kemegahan emas keluar dari tubuhnya, menyebabkan kulit, otot, tulang, dan organnya menjadi kemasan. Bab 466. Itu juga fisik kaisar naga. Namun, fisik kaisar naga pangeran ke-72 beberapa kali lebih kuat daripada pangeran ke-18. Dua tonjolan sudah muncul di atas kepalanya. Meskipun tingginya hanya satu inci, itu berarti dia telah mengembangkan fisik kaisar naga ke tingkat yang sangat mendalam dan akan mengembangkan tanduk naga. Sinar kemasan tak berujung memadat di tangan pangeran ke-72 dan berubah menjadi matahari kemasan dengan diameter lebih dari 70 meter. Kecemerlangannya begitu terang sehingga bisa membutakan mata orang biasa. Ini adalah skill unik yang bisa digunakan oleh Dragon Ball fisik, Dragon Ball. Ledakan. Bahkan Dragon Ball tidak bisa menahan kekuatan miriat bis fisik. Itu bergetar hebat setelah terkena telapak tangan Feng Feiyun. Pangeran ke-72 berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tubuhnya meluncur dengan cepat di tanah, menghancurkan tanah yang keras di tanah. Tubuhnya mundur ratusan meter dan hampir terkubur di dalam tanah. Ledakan. Setelah serangan telapak tangan lainnya, bola naga dihancurkan oleh Feng Feiyun. Ledakan. Untuk serangan telapak tangan ketiga, keduanya bertabrakan dengan kuat. Feng Feiyun membawa kekuatan miriat bis dan memukul lengan pangeran ke-72 begitu keras hingga retakan berdarah muncul di atasnya. Tetesan darah mengalir turun. Ledakan. Feng Feiyun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dia membanting telapak tangannya ke bawah lagi. Kali ini, pangeran ke-72 menggunakan kedua tangannya untuk melawan kekuatan agresif Feng Feiyun. Namun, tulangnya masih retak, dan tubuhnya benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Bukankah kau ingin membunuhku? Di mana kesombonganmu? Karena kamu tidak bisa membunuhku, biarkan aku membuatmu tertidur selamanya. 9.930 jiwa binatang eksotis terkondensasi di lengan kanan Feng Feiyun. Tangan ini dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap gerakan yang dia lakukan membuat suara berderak di udara. Dia menekan telapak tangannya ke pangeran ke-72. Ledakan. Feng Feiyun langsung menghancurkan seluruh area dan mematahkan 72 tangan pangeran. Suara patah tulang terdengar jelas, dan tubuh pangeran ke-72 tenggelam ke dalam bebatuan ratusan meter di bawahnya. Feng Feiyun sedang berdiri di sisi sebuah lubang besar yang dalam. Lubang ini mungkin bisa mengubur sebuah kota. Di dalamnya gelap gulita, dengan asap mengepul dan fluktuasi kipertempuran yang kacau. Jika batu besar seberat 5.000 kg dilemparkan ke dalamnya, batu itu akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Dia mati begitu saja. Mata Feng Feiyun tertuju pada dasar lubang besar itu. Api menyala di matanya, menembakkan dua sinar cahaya yang menyelaukan. Ledakan. Cahaya keemasan yang tajam mengalir lurus ke atas dari bawah. Itu sangat cepat dan hampir memotong tubuh Feng Feiyun menjadi dua. Meskipun Feng Feiyun mengelak cukup cepat, ikat pinggangnya masih terpotong. Cahaya keemasan di tubuh 72 pangeran tidak menghilang. Meski tangannya patah dan darah emas terus mengalir di tubuhnya, aura kerajaannya tidak berkurang sedikitpun. Dia melayang di atas lubang besar dengan tangan tergantung lurus ke bawah. Cahaya keemasan membubung ke langit dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti pedang surgawi berbentuk manusia. Ledakan. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi menebas ke arah Feng Feiyun. Tanduk naga di kepalanya seperti bilah tajam. Kaki Feng Feiyun dengan kuat menginjak tanah. Daging dan tulangnya menjadi sebening kristal dan hantu phoenix besar keluar dari tubuhnya. Feng Feiyun selalu percaya bahwa kekuatan terkuat berasal dari diri sendiri. Meskipun kekuatan alat roh sangat menakutkan dan bisa membuat seorang kultifator menjadi raja di alam yang sama, itu jelas bukan kekuatan yang paling kuat di alam yang sama. Misalnya, Feng Feiyun mengolah tubuh pertempuran miriat bis. Setelah mencapai tahap penyelesaian besar, dia bisa menghancurkan alat roh di alam yang sama. Ada banyak kekuatan sihir yang kuat di dunia ini. Kekuatannya tidak di bawah spirit tool, dan beberapa bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Feng Feiyun mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya dan melancarkan pukulan. Pukulan ini sangat sengit. Tidak hanya mengandung kekuatan jiwa pertempuran binatang aneh, tetapi juga mengandung kekuatan tetesan darah phoenix yang dimurnikan di tubuhnya. Kedua kekuatan itu sepertinya menyatu dan pukulan itu menangkis, pedang surgawi berbentuk manusia, yang dipadatkan oleh pangeran ke-72. Engah. Cahaya keemasan di tubuh 72 pangeran akhirnya menghilang. Dia batuk seteguk besar darah dan jatuh ke tanah. Feng Feiyun terbang dan berkata, kekuatan sihirmu jauh lebih kuat daripada pangeran ke-18. Hei hei, aku masih memiliki lebih dari 10 teknik rahasia yang belum aku gunakan. Batuk? Batuk meskipun pangeran ke-72 terluka parah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, dia masih penuh semangat juang. Lalu apakah kamu masih ingin bertarung? Feng Feiyun tersenyum. Feng Feiyun, jika kamu tidak memiliki darah iblis di tubuhmu dan telah memurnikan ribuan jiwa pertempuran binatang aneh, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Meskipun pangeran ke-72 dikejutkan oleh jumlah jiwa pertempuran binatang aneh yang dimiliki Feng Feiyun, dia merasa lega ketika memikirkan identitas Feng Feiyun sebagai putra iblis. Dia percaya bahwa itu karena fisik khusus Feng Feiyun sehingga dia dapat menyempurnakan ribuan jiwa pertempuran binatang aneh. Feng Feiyun berkata, bahkan jika saya tidak menggunakan kekuatan jiwa pertempuran binatang aneh, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Pangeran ke-72 perlahan merangkak dari tanah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda pasti sudah mati hari ini. Pangeran ke-72 dengan cepat mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu pil masuk ke tenggorokannya, kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dari miliknya meletus dari tubuhnya. Apalagi itu masih tumbuh. Luka-lukanya sembuh dalam sekejap mata. Dia menjadi bersemangat dan kekuatan di tubuhnya melonjak seperti lautan. Saat dia mengeluarkan pil, Feng Feiyun menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin menghentikannya. Sayangnya, dia terlambat satu langkah. Kekuatan sang pangeran telah mencapai puncaknya. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan raksasa setengah langkah. Itu langsung mendorong Feng Feiyun ke belakang seolah-olah ada tekanan besar di kepalanya. Ini adalah pil kuno peringkat keempat. Setelah meminumnya, itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki kekuatan raksasa setengah langkah selama setengah jam. Ekspresi Feng Feiyun berubah. Tak heran mengapa 72 prince begitu percaya diri dari awal hingga akhir. Ternyata dia membawa pil kuno yang memungkinkannya memiliki kekuatan raksasa setengah langkah. Wajah 72 pangeran membawa senyum dingin. Ya, ini adalah pil kuno. Ini adalah pil peringkat keempat. Tak ternilai harganya. Awalnya saya tidak ingin menggunakannya. Feng Feiyun, kamu bisa memaksaku meminum pil ini untuk membunuhmu. Bahkan jika Anda mati, itu akan menjadi suatu kehormatan. Huff. Efek samping dari pil kuno peringkat keempat sangat bagus. Setelah setengah jam, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari Anda. Jika Anda tidak dapat membunuh saya dalam waktu setengah jam, maka itu akan menjadi kematian Anda. Feng Feiyun telah meminum pil kuno sebelumnya, jadi dia tahu seberapa kuat efek sampingnya. Itu hampir merenggut nyawanya. Pangeran ke-72 memiliki senyum menghina di wajahnya, selama aku bisa menjadi penerus raja ilahi, harga berapapun sepadan. Mampu memblokir satu pukulan dari raksasa setengah langkah sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Anda pikir Anda bisa bertahan selama setengah jam? Kalau begitu aku akan mencoba. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan tubuhnya terbang seperti sinar cahaya dengan kecepatan ekstrim. Ketika Feng Feiyun berada di mandat surga tingkat pertama, kecepatannya sudah sebanding dengan raksasa setengah langkah. Sekarang, setelah mencapai mandat surga tingkat kedua, kecepatannya maju selangkah lagi. Raksasa setengah langkah biasa tidak bisa mengejarnya. Ekspresi pangeran menjadi serius. Bagaimana Feng Feiyun bisa begitu cepat? Dia sudah menjadi raksasa setengah langkah tetapi masih belum bisa mengejar. Meski terkejut, Sang Pangeran masih sangat tenang. Kecepatan adalah satu hal, tapi dia tidak bisa mengejar Feng Feiyun. Raksasa setengah langkah sangat kuat. Bahkan dari jarak beberapa ribu mil, dia masih bisa membunuh mandat surga tingkat kedua. Benua ini hanya beberapa ribu mil panjangnya jadi membunuh Feng Feiyun terlalu mudah. Sang Pangeran berdiri di tengah benua dan melepaskan sinar agung untuk menekan Feng Feiyun yang berada ribuan mil jauhnya. Sinar ini menyerupai meteor api yang berasal dari kosmos. Feng Feiyun secara alami merasakan kekuatan sinar ini di langit, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia langsung mengeluarkan veselnya dan menyalurkan semua kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan paling dasar dari vesel. Ledakan. Kapal perunggu kuno menghancurkan berkas cahaya. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia bisa menggunakan seutas kekuatan kapal untuk melepaskan sembilan serangan terkuatnya. Meskipun masih ada celah antara ini dan serangan berkekuatan penuh dari raksasa setengah langkah, mustahil bagi Pangeran untuk membunuh Feng Feiyun dari jarak sejauh ini. Apa? Dia benar-benar menghentikan seranganku. Bagaimana Feng Feiyun bisa begitu kuat? Hati Sang Pangeran tenggelam dan dengan cepat mengejar. Namun, Feng Feiyun tidak ditemukan. Bahkan niat suci Pangeran ke-72 tidak dapat menemukan Feiyun. Kotoran. Dia bersembunyi. Feng Feiyun terkenal dengan kemampuan persembunyiannya. Jika dia ingin bersembunyi, bahkan master kebijaksanaan peringkat 9 tidak akan dapat menemukannya. Bahkan niat ilahi dari raksasa tidak akan dapat menemukannya. Hati Sang Pangeran tenggelam ke dasar. Jika Feng Feiyun bersembunyi seperti ini dan menunggu satu jam sebelum keluar, maka dialah yang akan mati. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Sang Pangeran adalah orang yang cerdas dan bergumam, uji coba ini ada di benua sehingga Feng Feiyun tidak bisa pergi. Sepertinya ini satu-satunya cara. Bab 467 Benua kelima adalah yang terkecil di antara tanah suci kerajaan, lebarnya hanya beberapa ribu mil. Itu bahkan tidak sepersepuluh dari ukuran sebuah kabupaten di dinasti Jin. Apalagi struktur geologi di sini sangat tidak stabil. Ada banyak retakan di landas kontinen yang bisa runtuh kapan saja. Justru karena ini jika setengah langkah Juking terus meluncurkan serangan paling kuat, sangat mungkin untuk menghancurkan seluruh benua Kaisar Naga kelima dalam waktu satu jam. Hancurkan benua sehingga Feng Feiyun tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Pangeran untuk menemukan Feng Feiyun. Gemuruh Pangeran 72 melepaskan serangan terkuatnya dengan kecepatan tercepat, menyebabkan benua Raja Naga kelima runtuh. Itu berubah menjadi gunung besar dan bebatuan yang tersebar di kehampaan. Feng Feiyun bersembunyi di tengah benua. Dia menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Sang Pangeran untuk menghancurkan seluruh benua. Pil kuno dapat memberi Sang Pangeran kekuatan raksasa setengah langkah selama satu jam. Dengan kecepatannya, dia membutuhkan 58 menit dan 7 napas. Satu napas adalah 3 detik untuk menghancurkan seluruh benua. Satu menit dan satu tarikan napas di awal, aku hanya perlu menghentikannya selama 12 tarikan napas dan dialah yang akan mati. Feng Feiyun menghitung. Satu jam sama dengan dua jam, dan setengah jam sama dengan satu jam. 12 napas mungkin tampak pendek, tetapi raksasa setengah langkah dapat melepaskan lebih dari 100 gerakan dalam setiap napas. Bahkan dengan wadahnya, Feng Feiyun hanya bisa menghentikan 9 gerakan. Ini adalah tantangan besar bagi Feng Feiyun. Jika aku hanya duduk di sini dan menunggu, maka akulah yang akan mati. Aku harus mengganggunya agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan kilatan tegas di matanya, Feng Feiyun memotong sepotong ginseng emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian bergegas keluar dari lahar dan melewati tanah menuju sang pangeran. Bahkan jika Feng Feiyun sedikit lebih cepat dari sang pangeran sekarang, masih cukup berbahaya untuk mengganggu raksasa setengah langkah. Satu kesalahan ceroboh bisa mengakibatkan kematian. Pangeran ke-72 sedang menyerang benua Raja Naga ke-5 dengan sekuat tenaga. Dia ingin menghancurkan benua ini. Ledakan. Tiba-tiba, Feiyun melompat keluar dari tanah di belakangnya seperti sambaran petir. Dia memegang bejana perunggu di tangannya dan menyerang pangeran ke-72. Pada saat dia bereaksi, kapal raksasa itu berada tepat di atas kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain memblokir, Feiyun, kamu berani mengambil inisiatif untuk menyerangku. Kamu cukup berani, aku akan mengirimmu ke dunia bawah sekarang. Pangeran ke-72 langsung menyerang dengan cetakan telapak tangan, menyebabkan kapal perunggu kuno itu meledak. Namun, kapal itu tiba-tiba terbang menjauh dan terbang tepat di atas kepalanya. Feng Feiyun berdiri di atasnya, mengendarai angin untuk melarikan diri. Serangan itu secara alami meleset. Feng Feiyun tidak datang ke sini untuk bertarung, dia hanya ingin mengganggu sang pangeran. Selama dia bisa mengalihkan perhatian sang pangeran untuk satu nafas, itu akan menjadi kemenangan. Feng Feiyun, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Pangeran 72 melompat ke depan dan menyerang Feiyun. Serangannya ganas, melepaskan sepuluh sinar berturut-turut. Semuanya menabrak kapal. Ledakan. Kapal, bersama dengan Feng Feiyun, dihancurkan ke tanah dan tenggelam ke dalam lumpur. Pangeran dengan cepat mengejar mereka, tetapi Feng Feiyun telah menghilang di bawah tanah. Sial, ini jebakan. Feng Feiyun mengulur waktu. Pangeran ke-72 segera merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mundur dari bawah tanah dan menyerang benua Raja Naga kelima lagi. Feng Feiyun melarikan diri ke inti bumi dan bersembunyi di magma terdalam. Tubuhnya berlumuran darah. Sembilan pertama dari sepuluh gerakan pangeran dihentikan oleh kapal, tetapi yang terakhir berada di luar daya tahan Feng Feiyun. Tubuhnya hampir roboh. Untungnya, fisik Feng Feiyun cukup kuat untuk menahannya. Itu sudah cukup mengesankan untuk bisa selamat dari telapak tangan raksasa setengah langkah. Syukurlah, saya telah menempatkan sepotong golden ginseng di mulut saya terlebih dahulu. Jika tidak, saya mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, efek gangguan kali ini jelas. Pangeran ke-72 telah menyanyiakan waktu selama tujuh napas. Masih ada sisa waktu lima napas. Feng Feiyun tahu bahwa menipu sang pangeran untuk kedua kalinya cukup sulit. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Serangan selanjutnya akan lebih sulit. Feng Feiyun fokus menyembuhkan lukanya sebagai persiapan untuk serangan berikutnya. Dia harus menggunakan lima napas waktu yang tersisa juga. Sepuluh menit kemudian, luka Feng Feiyun sembuh total dengan bantuan ginseng. Feng Feiyun meluncurkan serangan diam-diam keduanya. Kali ini, sang pangeran mempelajari pelajarannya dan tidak mengejar Feng Feiyun. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar, jadi dia terus menyerang benua kelima. Kali ini, sang pangeran bahkan lebih kejam. Luka Feng Feiyun bahkan lebih parah. Beberapa tulangnya patah. Kali ini, dia berhasil menghentikan sang pangeran selama dua napas waktu. Hanya tiga napas waktu yang tersisa. Feng Feiyun menghabiskan 20 menit untuk pulih. 30 menit telah berlalu, jadi Feng Feiyun tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak bisa menggunakan tubuh asliku untuk menyerang lagi. Jika aku menyerang lagi, sang pangeran pasti akan melepaskan teknik terkuatnya. Bahkan azure spirit bronze tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika aku menggunakan infinite spirit ring dan thunder fire jewel dari jarak jauh, maka itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia bisa langsung mengabaikannya dan meledakannya dengan satu pukulan. Mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Sepertinya aku harus menggunakan minor ceng art. Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi di kedalaman inti bumi. 40 niat ilahi terbang keluar dari dahinya. Niat ilahi ini tidak terlihat dan melakukan perjalanan melalui lumpur ke 40 wilayah di benua kelima. Mereka menyatu dengan tanah dan bebatuan dan menjadi tidak terlihat. Ini adalah metode terakhir yang bisa dipikirkan Feng Feiyun saat ini. Pertempuran ini bukan hanya adu kekuatan, tapi juga adu kebijaksanaan dan keberanian. Pangeran tidak bisa menghitung seakurat Feng Feiyun, dan dia tidak bisa mengulur waktu sebanyak Feng Feiyun. Terkadang, bahkan sepersekian detik pun dapat menentukan hasil dari seluruh pertempuran. Gemuruh. Seluruh benua kelima akhirnya dihancurkan oleh sang pangeran. Itu berubah menjadi potongan-potongan batu yang membentang puluhan mil yang melayang di langit. Sang pangeran secara alami tahu bahwa kekuatannya menurun dengan cepat. Setelah tiga napas lagi, kekuatan pil kuno akan hilang, jadi dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang Feng Feiyun dengan serangan terkuatnya. Hanya dalam satu nafas, dia telah melepaskan lebih dari 70 gerakan. Pada saat ini, Feng Feiyun berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu trufnya. Vessel, Infinity Spirit Ring, Tundervire Jewel, dan pedang batu hampir tidak berhasil menghentikan serangan putaran pertama. Feng Feiyun juga memuntahkan lebih dari 10 suap darah. Ini karena kekuatan pangeran sangat menurun. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan bisa menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari raksasa setengah langkah. Gemuruh. Dalam nafas kedua, pangeran ke-72 menyerang lebih dari 50 teknik pembunuhan. Kekuatannya menurun lagi dan tidak bisa mempertahankan kekuatan raksasa setengah langkah. Kali ini, Feng Feiyun langsung mengaktifkan kekuatan jahat tulang belakang Yama. Kekuatan jahat ini merasuki tubuhnya dan akhirnya menghentikan serangan putaran kedua. Namun, Feng Feiyun terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Siapa yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Namun, niat pertempuran pada Feng Feiyun tidak hilang. Dia mencibir dan berkata, serangan terakhir, giliranku. Feng Feiyun tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi dia masih bisa menggunakan niat sucinya. Dengan satu pemikiran, 40 niat ilahi yang telah menyatu dengan bebatuan melonjak pada saat bersamaan. Minor Cheng Art, Heaven Punishing Hammer Gemuruh Empat puluh batu yang lebarnya puluhan mil terbang bersamaan dan membentuk lingkaran. Mereka tiba-tiba bertabrakan dan memadat menjadi palu batu raksasa yang hancur seperti meteor. Tidak, Pangeran ke-72 mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan melepaskan serangan terakhirnya. Namun, dia tidak bisa memblokir serangan Heaven Punishment Hammer. Tubuhnya langsung dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh palu dan dia jatuh di antara puing-puing. Setelah kematian Sang Pangeran, Feng Feiyun akhirnya menghela nafas lega. Dia menopang tubuhnya yang terluka dan duduk dalam posisi meditasi untuk pulih. Leluhur kerajaan di kejauhan saling melirik. Bocah-bocah ini hanya berada di tingkat kedua dan ketiga dari mandat surga namun mereka bisa bertarung di tingkat setengah langkah. Bahkan benua kelima pun hancur. Awalnya, aku takut mereka berempat akan dibunuh oleh kekuatan surgawi dari benua Raja Naga kelima. Itu sebabnya aku bergegas. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka terlalu kuat. Era ini lebih makmur dari era lainnya. Para jenius puluhan kali lebih kuat dari era lainnya. Jadi Feng Feiyun menang. Bahkan kekuatan pil kuno tidak bisa membunuhnya. Dia cukup kuat untuk memikul tahta Raja Ilahi. Ini baru hari pertama dan penggantinya telah diputuskan. Selama lima hari berikutnya, Feng Feiyun berkultivasi di Tanah Suci Kerajaan. Durasi ujian Raja Dewa kali ini adalah sepuluh hari. Hanya ketika sepuluh hari berlalu barulah mereka dapat pergi. Bab 468 Feiyun menggunakan lima hari ini untuk memurnikan semua ginseng. Dia sekarang memiliki 20 ribu helai energi ungu di tubuhnya, menggandakan jumlahnya saat ini. Kultivasinya telah mengambil langkah maju. Feng Feiyun memurnikan dua jiwa binatang lagi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia memiliki 9.930 jiwa binatang di tubuhnya, satu langkah lebih dekat ke miriat bis fisik. Setelah sepuluh hari, seluruh klan kerajaan dan bangsawan berkumpul di luar kuil tertinggi untuk menunggu kelahiran penerus Raja Ilahi yang baru. Suasananya bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Ibu kota gempar setelah sepuluh hari. Tes penerus telah dimulai. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan mempengaruhi seluruh dinasti jin. Tidak ada yang tidak peduli dengan hasilnya. Di kasino terbesar Immortals Capital, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi selama beberapa hari terakhir. Mereka semua bertaruh siapa yang akan menjadi Raja Surgawi berikutnya. Feng Feiyun dan Pangeran ke-72 adalah yang paling populer. Hari ini adalah hari pembukaan. Saya mempertaruhkan 10 batu roh pada Feng Feiyun, istri saya, dan anak saya. Seorang penjudi tua di mandat surga tingkat pertama sedang menunggu tepat di luar kota kekaisaran selama 10 hari 10 malam, menunggu hari pembukaan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Feng Feiyun akan menjadi penerusnya? Penjudi lain memasang taruhannya pada Pangeran ke-72 dan mencibir. Omong kosong, Feng Feiyun berada di peringkat ketiga di daftar bawah. Tiga Pangeran lainnya mungkin adalah Raja Muda tetapi mereka masih kurang dibandingkan dengan Feng Feiyun. Kata penjudi tua itu. Tapi aku mendengar bahwa Pangeran ke-72 mendapat dukungan dari Kanselir Agung. Dia pasti akan membawa benda yang menentang surga ke Tanah Suci Kerajaan sehingga dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Omong kosong, Feng Feiyun akan menang. Pangeran ke-72 pasti akan menang. Feng Feiyun pasti akan menang. Ada banyak pembudidaya yang berkumpul di luar kota kekaisaran. Orang-orang yang memasang taruhan mereka di kedua sisi semuanya berwajah merah seolah-olah mereka akan mulai bertarung. Di kota kekaisaran, di bawah kuil leluhur kekaisaran. Adegan itu sama dengan sepuluh hari yang lalu. Tiga direktur, sembilan menteri, dan delapan belas markuise semuanya hadir. Selain itu, kaisar jin dan keempat permaisuri juga hadir. Itu bahkan lebih megah dari sebelumnya. Mosou berdiri di bawah dengan senyum percaya diri sambil mengelus janggutnya. Pangeran ke-72 telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk persiapan ujian penerus Raja Ilahi. Dia pasti akan menang. Oh benar, Raja Ilahi, Anda telah berpartisipasi dalam penilaian Raja Ilahi sebelumnya. Anda tidak memberikan perlakuan khusus kepada Feng Feiyun, bukan? Raja Ilahi berdiri di samping Mosou dan tersenyum. Hal terbaik tentang anak ini Feng Feiyun adalah dia dapat mengatasi situasi yang paling sulit sendirian. Tidak perlu bagi saya untuk mengkhawatirkannya. Di sisi lain, saya mendengar bahwa Dukai Beiming sangat mengkhawatirkan pangeran ke-72, jadi dia pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia hanya anak kecil. Mengkhawatirkan mereka adalah hal yang benar. Malam ini, saya sudah menyiapkan jamuan perayaan dirumahkan selir agung. Pangeran ke-72 sekarang adalah penerus Raja Ilahi, jadi dia adalah bagian dari mansion. Yang mulia, Raja Ilahi, pasti akan datang, bukan? Masyu tersenyum. Kamu begitu percaya diri dengan kemenangan Pangeran ke-72? Tanya Raja. Feng Feiyun memang seorang drogan di antara laki-laki, tapi dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Pangeran ke-72. Mosou dengan percaya diri tersenyum. Ledakan. Ada sedikit fluktuasi di langit. Kemudian, kekuatan yang melonjak dan besar terkondensasi. Awan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit dan membentuk cermin besar. Tanah suci klan kerajaan dibuka sekali lagi. Semua orang menjadi gugup. Mereka menahan nafas dan menatap langit dengan mata cerah. Siapa yang akan menjadi penerus Raja Ilahi? Bahkan orang-orang di tingkat Mosou dan Raja Ilahi merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka menatap cermin. Para selir dan putri menjadi gugup juga. Lagi pula, jika Feng Feiyun menjadi penerusnya, maka itu akan menjadi pertempuran besar bagi mereka. Suara mendesing. Siluet terbang keluar dari cermin. Dia mengenakan jubah emas dan rambutnya disisir rapi. Dia tampak luar biasa tampan dan heroik. Dia baru saja kembali dari tanah suci keluarga kerajaan, jadi dia terlihat sangat tenang. Temperamennya juga menjadi lebih tajam. Feng Feiyun memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia turun dari langit dengan percaya diri dan tenang. Melihat penampilan heroik Feng Feiyun, para putri dan nona muda dari klan bangsawan terpesona. Putra iblis itu memiliki daya tarik yang begitu jantan, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Bodoh! Jingyue melirik Feng Feiyun. Ekspresi Mosou menjadi gelap setelah melihat kembalinya Feng Feiyun. Raja Ilahi tertawa terbahak-bahak, Dukai Beiming, kapan pesta dirumahkan selir agung akan dimulai? Kami tuan dan murid pasti akan datang tepat waktu, bagaimana kami bisa menerima ini? Haha! Mosou tersenyum dengan ekspresi kaku, penerus Raja Ilahi telah muncul, ini adalah peristiwa besar bagi dinasti. Rumahkan selir agung secara alami akan mengadakan pesta, kekayaan besar untuk dinasti, kekayaan besar untuk istana. Feng Feiyun pergi ke kuil tertinggi dan menyalakan dupa di bawah kuali. Kemudian, Yi Yi bersujud kepada patung Raja Ilahi dari dinasti tersebut sebelum upacara penobatan dimulai. Ini adalah proses yang rumit. Dari awal hingga akhir, ada orang yang meniup Keong dan menabuh gendang Kui. Seluruh kota kekaisaran gempar. Setelah upacara penobatan, Feng Feiyun akhirnya meninggalkan kuil dan dengan hormat membungkuk ke arah Raja Ilahi. Raja Ilahi telah menyelamatkan hidup Feng Feiyun sebelumnya. Selama kesengsaraan bumi Feng Feiyun, Raja Ilahi berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dan membunuh beberapa raksasa. Bahkan ketika Feng Feiyun diracuni oleh darah pembusukan Yama dan berada di ambang kematian, Raja Ilahi rela menyanyiakan bantuan untuk membeli dua tahun lagi kehidupan untuknya. Feng Feiyun harus melakukan ini bagaimanapun caranya. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya di kehidupan sebelumnya, dia harus menghormati orang-orang dari generasi ini. Bangun! Menerima Anda sebagai murid saya jelas merupakan keputusan terbaik yang saya buat dalam hidup saya. Raja Ilahi secara pribadi membantu Feiyun. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi berkaca-kaca. Feng Feiyun dan Divine King sekali lagi pergi ke kuil tertinggi. Raja Ilahi secara pribadi memahkotai Feng Feiyun. Raja Ilahi berdiri dengan anggun di atas tangga batu giyok putih yang tingginya beberapa ratus meter dan berbicara dengan suara gemuruh, hari ini, saya harus membuat pengumuman penting. Seluruh area di bawah kuil leluhur kekaisaran menjadi sunyi. Semua orang menatap Gat King dengan penuh perhatian. Raja Ilahi melanjutkan, hari ini, saya akan secara resmi turun tahta dan menyerahkannya kepada murid saya, Feng Feiyun. Mulai sekarang, dia akan mengambil aliposisiku dan menjadi Divine King baru dari dinasti Jin, penguasa Divine King Mansion. Ledakan. Seluruh kota kekaisaran gempar setelah kata-kata ini keluar. Bahkan Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia tidak pernah ingin menjadi Raja Ilahi, dan dia tidak berharap Raja Ilahi mundur begitu cepat. Ini membuatnya lengah. Tak perlu dikatakan, kejutan di hati mereka tidak kurang dari gemuruh guntur di telinga mereka. Raja Ilahi adalah seseorang yang mengendalikan tiga markuise surgawi dan memiliki pasukan beberapa ratus juta. Dia tidak hanya memiliki wilayahnya sendiri, tetapi dia juga dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan tanah suci kerajaan. Dia memiliki hak untuk mengawasi Kaisar Jin, menggulingkan penguasa yang tidak mampu, dan memenggal kepala para pejabat pengkhianat. Yang paling penting adalah memobilisasi kekuatan tanah suci kerajaan. Bahkan Kaisar Jin tidak bisa melakukan ini. Inilah mengapa penerus Raja Ilahi perlu diuji oleh tanah suci kerajaan sementara putra mahkota hanya membutuhkan persetujuan dari istana dan Kaisar Jin. Kekuatan Raja Ilahi terlalu besar dan memengaruhi kepentingan banyak orang. Yang pertama terpengaruh adalah Beiming Mosou. Mosou adalah orang pertama yang berbicara, sejak zaman kuno, siapapun dengan nama belakang yang berbeda harus menikahi seorang putri terlebih dahulu. Feng Feiyun mungkin telah lulus ujian tetapi sebelum menikahi seorang putri, dia hanya bisa menjadi penerus Raja Ilahi. Tiga tetua tertinggi dari sembilan menteri juga berbicara, Tuan Kanselir Agung benar. Tanpa seorang putri, seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota klan kerajaan dan tidak berhak menjadi Raja Ilahi. Feng Feiyun terlalu muda sekarang. Dia tidak akan bisa mengendalikan dunia jika dia menjadi Raja Ilahi. Tolong tarik kembali pesananmu. Raja Ilahi berdiri di atas kuil dan menatap mereka, bukankah hanya menikahi seorang putri. Kita bisa bertunangan hari ini dan kemudian kamu secara alami akan menjadi Raja Ilahi. Tuan, kata Feng Feiyun. Raja Ilahi melambaikan lengan bajunya, sudah diputuskan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku telah memanggil kembali tiga Markuiseh surgawi. Dengan mereka menjaga mansion dan mendukung Feng Feiyun, siapapun yang berani tidak patuh hanya akan mendekati kematian. Apa? Tiga Markuiseh surgawi telah kembali ke ibu kota. Jadi Heaven Butler juga kembali. Seseorang berseru. Dari delapan belas Markuiseh surgawi, enam ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun. Tiga Markuiseh surgawi dari God King Mansion ditempatkan di wilayah God King sepanjang tahun, hanya menerima perintah darinya. Sebenarnya, tidak banyak bangsawan surgawi di ibu kota. Kebanyakan dari mereka memimpin pasukan di luar. Tentu saja, ada Markuiseh yang kuat dan Markuiseh yang lemah. Markuiseh yang lebih kuat memiliki tiga hingga empat ratus juta pasukan, sedangkan Markuiseh yang lebih lemah hanya memiliki puluhan juta pasukan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Di antara delapan belas Heavenly Markis, yang terkuat tentu saja adalah Heavenly Butler Markis. Alasan mengapa Divine King bisa tinggal di pagoda selama dua ratus tahun adalah karena Heaven Butler. Heaven Butler saja sudah cukup untuk mendukung seluruh mansion. Raja Ilahi melihat ekspresi mereka dengan puas. Bahkan kelopak mata Mosou sedikit berkedut setelah mendengar nama Heaven Butler. Kaisar Jin tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Dia duduk di balik tirai emas dan tampak cukup misterius. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa rupa dinasti Jin nomor satu ini. Selir Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Salah satu dari empat permaisuri Ilahi keluar. Dia mengenakan gaun istana biru dan tampak seperti gadis berusia 16 tahun. Kulit seputih saljunya memiliki cahaya redup, membuatnya terlihat lebih seperti batu giyok. Itu adalah Ji Ling Suan. Dia memiliki kulit kemerahan dan sedikit membungkuk. Pinggangnya setipis pohon willow, memancarkan aura suci dan bermartabat. Ya, suara kaisar sangat bermartabat. Putri Yue berusia 20-an, bakatnya tak tertandingi, dan penampilannya bahkan lebih cantik dari sekuntum bunga. Jika dia bisa membentuk persatuan dengan Raja Ilahi Muda, itu hanya akan menjadi kisah yang bisa menjatuhkan dunia. Jika saya boleh begitu berani, saya ingin meminta pernikahan sebagai pengganti Yue. Suara Ji Ling Suan menyedihkan. Dia menggunakan gaunnya untuk menutupi matanya saat air mata menetes di pipinya. Yue, R telah kesepian sejak dia masih muda dengan tubuh yang lemah. Dia telah berkultifasi sendirian di Ji Klan selama bertahun-tahun, kurang cinta dan perhatian. Tidak seperti putri lain yang dimanjakan dan dimanjakan, jika dia bisa menikah dengan rumah Raja Ilahi, itu akan menjadi bentuk kompensasi. Bab 469 Keempat Permaisuri Ilahi semuanya cantik tiada taraf, berbakat dan cantik. Ji Ling Suan mengolah manual rahasia Fajar Abadi dan mempertahankan masa mudanya selamanya. Dibandingkan dengan tiga Permaisuri Ilahi lainnya, dia memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Ini adalah pertama kalinya banyak bangsawan dan bangsawan melihat Permaisuri Ilahi ini. Mereka semua merasakan jantung mereka berdebar saat mereka buru-buru menundukkan kepala. Aura Kekaisaran Kaisar Jin cukup menakutkan. Aura draconiknya menyebabkan awan di atas kota Kekaisaran berbentuk naga. Permaisuri Hua juga seorang wanita cantik yang mampu menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia tidak lebih dari 20 tahun. Alisnya hijau dan bibirnya merah seperti aprikot. Wajahnya yang seputih salju ditutupi dengan riasan. Dia perlahan berjalan ke depan dan sedikit membungkuk ketika dia berkata, selir ini juga ingin mengatakan sesuatu. Ya, ekspresi Kaisar Jin tersembunyi di balik tirai emas. Putri Luofu juga pada usia menikah. Anak ini dan Feng Feiyun sama-sama dari pagoda sehingga mereka memiliki hubungan khusus. Apalagi keduanya sangat berbakat. Satu peringkat pertama didaftar bawah sementara yang lain peringkat ketiga. Mereka adalah jodoh yang dibuat di surga, jadi saya juga ingin mencari jodoh untuk Luofu. Permaisuri Hua berkata, Feng Feiyun adalah komoditas panas. Dia memiliki seluruh vaksi Raja Ilahi dan klan Feng di belakangnya. Ini cukup mengguncang empat klan besar. Jika ada putri yang bisa menikahi Feng Feiyun, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk memperebutkan tahta. Bagi para selir ini, nasib mereka cukup menyedihkan. Jika putra dan putri mereka tidak bisa menjadi Raja Ilahi atau Kaisar Jin, mereka harus meninggalkan Istana Kekaisaran begitu Kaisar Jin turun tahta dan memasuki Tanah Suci Kerajaan untuk berkultivasi. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini lagi. Ini tidak berbeda dengan dibuang ke Istana Dingin. Yang terpenting, setelah Kaisar Jin meninggal, hasil terbaik bagi mereka adalah memotong rambut mereka dan menjadi biarawati. Mereka bahkan mungkin dimakamkan bersama Kaisar di makam. Inilah mengapa persaingan memperebutkan posisi putra mahkota begitu sengit. Bahkan jika putri mereka tidak bisa menjadi Kaisar Jin, selama mereka menikah dengan Raja Ilahi, mereka akan menjadi ibu dari Raja Ilahi. Bahkan jika Kaisar Jin meninggal, mereka masih bisa pindah ke rumah Raja Ilahi sebagai ibu Raja Ilahi. Meskipun selir lain ingin menjadikan Feng Feiyun sebagai menantu mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan dua selir Ilahi, jadi mereka tidak bertindak gegabuh. Jika mereka kalah, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh selir biasa seperti mereka. Ji Ling Suan pintar dan menyeringai di matanya. Namun, wajahnya yang cantik masih memiliki ekspresi lemah saat dia terisak. Putri Luofu secara alami lebih menonjol daripada Yue Sekami, yang ketiga paling cantik di atas itu. Yue, R kami hanyalah anak yang malang. Tapi, dia punya begitu banyak pelamar. Semua pahlawan di dunia telah berkumpul di ibu kota untuknya, jadi aku yakin akan ada seseorang yang lebih cocok untuknya. Ling Suan mengacu pada kompetisi tiga bulan dari sekarang. Tentu saja, itu untuk membantu Putri Luofu memilih pengantin pria. Pelacur, kau sangat tidak masuk akal. Selir Hua tidak menyukai penampilan menangis Ling Suan dan berkata, Feng Feiyun adalah jenius nomor satu di generasi muda. Memilih menantu bukanlah memilih yang kasar. Ada banyak pahlawan di dunia, tapi siapa yang bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun? Di mataku, Feng Feiyun adalah suami terbaik untuk Luofu. Cukup, suara kaisar tenggelam. Baik Ling Suan dan Selir Hua terkejut. Mereka langsung bersujud di tanah dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Aku tidak bisa ikut campur dengan masalah rumah Raja Ilahi. Namun, cara terbaik untuk memilih seorang putri adalah membiarkan yang muda memutuskan sendiri. Apakah Anda memiliki keberatan? Kata-kata kaisar sangat bermartabat. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Tidak ada objek. Selir Hua menjawab. Tidak ada objek. Mata Ling Suan berkilat cerah. Ada yang ingin kukatakan kepada Raja Ilahi muda? Kaisar diam-diam setuju. Ji Ling Suan perlahan berdiri. Sosoknya lembut dan cantik, dan gaun hijaunya ramping. Dia seperti teratai tanpa cacat di kolam teratai. Air mata di matanya hilang, dan sebaliknya, dia tersenyum seperti seorang gadis muda. Aroma samar bunga kabut putih menyerang lubang hidungnya. Feng Fei Yun melihat Ling Suan yang cantik dan anggun berjalan di depannya. Jantung Feng Fei Yun mulai berdetak lebih cepat. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan dengan hormat menundukkan kepalanya tanpa emosi. Feng Fei Yun menyapa selir ilahi. Instruksi apa yang kamu miliki untukku. Ling Suan tidak merasa was-was. Matanya yang cantik berbinar saat dia dengan lembut membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang menyenangkan, posisi Divine King tidak mudah didapat. Banyak orang mengejarnya, yang Divine Monarch cerdas, jadi jangan melakukan hal bodoh. Karena itu, dia berbalik dan tersenyum pada Feng Fei Yun dengan makna yang lebih dalam sebelum pergi lagi. Pikiran Feng Fei Yun kacau balau, separuh pertama dari kata-katanya jelas mengingatkan saya untuk berhati-hati. Jika saya menyerahkan diri, saya tidak hanya akan kehilangan posisi Raja Ilahi saya, saya bahkan mungkin mati di kota Kekaisaran. Babak kedua jelas mengancamku, memberitahuku untuk memilih Putri Yue atau dia akan menjatuhkanku bersamanya. Meskipun Feng Fei Yun masih berdiri dengan tenang di atas kuil, tulang punggungnya sedingin es. Pada saat ini, Putri Luo Fu dan Putri Yue keluar dan berjalan menyusuri tangga batu giyok menuju puncak kuil. Reputasi Putri Luo Fu terkenal di dunia. Dia adalah kecantikan top dengan bangsawan dan bakat. Setelah meninggalkan namanya di tablet, dia tampaknya telah melampaui yang tercantuk di dunia, namong Hongyan. Putri Yue, di sisi lain, jauh lebih rendah hati. Bahkan para bangsawan dan menteri melihat putrinya untuk pertama kali. Permai Suri Ji secantik peri, jadi putrinya tentu saja tidak akan lebih buruk. Putri Yue memang cantik dengan sosok tinggi dan ramping. Payudaranya sedikit terangkat dan lehernya putih dan ramping. Temperamennya tidak lebih lemah dari Putri Luo Fu. Banyak orang kagum setelah melihatnya seolah-olah mereka sedang melihat makhluk surgawi. Feng Fei Yun melihat Putri Yue dari jauh dan bahkan lebih terguncang. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia melihat seorang wanita untuk pertama kalinya. Itu dia, pikiran Feng Fei Yun meledak. Itu adalah Ji Chang Yue. Tidak heran mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Ji Ling Suan. Jadi mereka adalah ibu dan anak. Seharusnya aku memikirkannya, aku seharusnya memikirkannya. Pikiran Feng Fei Yun menjadi semakin kacau. Dia tidak bisa menerima adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Kulit kepala Feng Fei Yun kesemutan. Seolah-olah dia melihat Ji Ling Suan lagi. Jika bukan karena Raja Ilahi yang berdiri tepat di belakangnya, dia pasti sudah melarikan diri. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bersuka cita karena tidak ada yang melihatnya. Putri Luofu dan Putri Yue sedang berdiri di depan Feng Fei Yun sekarang. Putri Luofu mengenakan kerudung emas, tapi itu tetap tidak bisa menyembunyikan aura dominannya. Dia berbicara dengan nada serius, Feng Fei Yun, pikirkan baik-baik sebelum membuat pilihanmu. Putri Yue memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi rasa dingin di matanya ditangkap oleh Feng Fei Yun. Putri Luofu tidak mudah dipusingkan, begitu pula Ji Chang Yue. Dia adalah seorang spiritualis kelahiran alami di atas budidaya seni mencari harta karun jahat. Dia bisa melahap kultivasi orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri selain menyembunyikan auranya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah diamakan dalam dua tahun terakhir? Tingkat kultivasi apa yang dia capai? Kata-kata Jiling Suan bergema di telinga Feng Fei Yun. Siapa yang tahu berapa banyak mata tertuju padanya sekarang? Dia tidak bisa menghindari pertanyaan ini. Dia harus menjadi Raja Ilahi, jadi dia harus membuat pilihan. Keputusannya akan mempengaruhi seluruh ibu kota. Feng Fei Yun maju selangkah dan dengan lembut bertanya, Putri Yue, bolehkah aku mengambilmu sebagai istriku? Senyum malu muncul di wajah Ji Chang Yue. Dia bertingkah seperti putri cantik dari keluarga sederhana dan dengan tenang menjawab ia. Pada saat yang sama, senyuman muncul di bibir Jiling Suan. Aura dingin terpancar dari sang putri saat dia mengucapkan, Aku selalu menjadi orang yang menolak orang lain, tidak ada yang berani menolakku. Feng Fei Yun, kamu akan membayar harga yang mahal untuk tindakanmu hari ini. Feng Fei Yun menjawab, Feng Fei Yun tidak layak untuk putri Luofu, saya tidak berani mencemarkan nama baik Anda. Sang putri memelototi Feng Fei Yun lalu ke Long Chang Yue dengan kilatan mematikan di matanya. Dia mendengus dan menyerbu pergi. Feng Fei Yun berpura-pura meminta maaf sambil menatap sang putri. Namun, sudut matanya masih menatap Jing Yue yang berdiri di sana tanpa emosi apapun. Selanjutnya adalah acara pertunangan. Feng Fei Yun dan putri Yue menjadi karakter utama kuil. Pernikahan itu ditetapkan satu tahun kemudian, tetapi putri Yue telah menjadi tunangan Feng Fei Yun. Setelah pertunangan adalah penobatan Raja Ilahi, Feng Fei Yun secara resmi menjadi Raja Ilahi baru dari dinasti Jin dan mengambil alih perintah raja. Feng Fei Yun meneteskan setetes darah ke dalam ordo dan secara resmi menjadi tuannya. Dia bisa menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi sebelumnya. Para Divine King sebelumnya juga pergi ke Tanah Suci Kerajaan untuk kultivasi yang terisolasi untuk mencapai alam Enlightened Bang. Mereka untuk sementara menarik diri dari era kacau ini. Hari ini, ada yang bahagia sementara yang lain sedih. Feng Fei Yun meninggalkan kota kekaisaran sendirian dan melepas mahkota yang berat. Dia memegangnya di tangannya sambil menyenandungkan lagu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Raja Ilahi. Sebaliknya, para pelayan dan kasim semuanya bersujud di tanah ketika mereka melihatnya. Kereta Raja Ilahi berhenti di luar kota kekaisaran dan membawa Feng Fei Yun kembali ke rumahnya. Malam ini, ada perjamuan penyambutan. Banyak pejabat dari pengadilan datang untuk memberi selamat kepadanya. Perjamuan tidak berakhir sampai larut malam. Setelah mengirim para pejabat, Feng Fei Yun benar-benar mabuk dan berbaring sendirian di atas meja. Seorang kasim tua datang dan berlutut di tanah, permaisuri Raja Ilahi meminta audiensi. Apakah Anda ingin melihatnya? Siapa? Siapa permaisuri Raja Ilahi? Feng Fei Yun terikat lidah. Uthri Yue, kasim tua itu menjawab. Feng Fei Yun tersadar setelah mendengar nama ini. Dia mendonga dan berkata, undang dia masuk. Aku harus mandi dulu, katakan padanya untuk menungguku di ruang kerja. Bab 470 Uthri Yue sedang duduk di ruang kerja, membolak-balik gulungan potongan bambu di tangannya, terlihat sangat serius. Berderak Feng Fei Yun mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Long Chang Yue, lebih baik jika kamu tidak melewati tanah milik Raja Ilahi. Aku juga bagian dari harta Raja Ilahi, mengapa aku tidak bisa? Long Chang Yue mengangkat kepalanya dan melirik Feng Fei Yun, masih memegang gulungan itu. Feng Fei Yun mengambil gulungan itu darinya dan meletakkannya kembali di rak, Kamu hanya tunanganku, belum menjadi permaisuri Raja. Mata Long Chang Yue seperti dua kolam hitam pekat dengan aura jahat, aku akan menjadi bagian dari tanah Raja Ilahi cepat atau lambat. Feng Fei Yun, jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menyingkirkanku dan menemukan namong Hong Yan Anda hanya karena kami menikah dalam setahun. Bahkan tidak memikirkannya. Suara mendesing. Feng Fei Yun muncul di depan Long Chang Yue dan mencengkram lehernya, saya tidak peduli apakah Anda Ji Chang Yue atau Long Chang Yue. Ini urusan Anda jika Anda ingin menjadi permaisuri Raja. Saya tidak tertarik dengan posisi Raja Ilahi. Aku akan pergi cepat atau lambat. Ekspresi Long Chang Yue tetap tidak berubah, bahkan jika kamu meninggalkan rumah Raja Ilahi, aku masih tunangan resmimu. Tidak tepat bagimu untuk menikah dengan orang lain. Bagaimana jika kamu mati? Feng Fei Yun bertanya. Kamu ingin membunuhku? Long Chang Yue bertanya. Fei Yun berkata, saya menyarankan Anda untuk menyerah atau Anda akan dibunuh. Bahkan jika saya tidak membunuh Anda, Anda akan mati untuk orang lain. Ekspresi Long Chang Yue dingin dan jahat. Cahaya hitam keluar dari dahinya ke arah Feng Fei Yun seperti tirai malam. Mata Feng Fei Yun menembakkan dua bola api dan teriakan burung Phoenix. Dua berkas cahaya ditembakkan dan menghancurkan tirai malam. Bang! Long Chang Yue berubah menjadi embusan angin dingin dan terbang keluar dari telapak tangan Feng Fei Yun. Dia bergerak ke belakang Feng Fei Yun seperti hantu dan meletakkan tangannya di bahu Feng Fei Yun. Dia meletakkan kepalanya di punggung Feng Fei Yun dan berkata dengan lembut, aku telah menjadi milikmu sejak lama. Sekarang aku adalah tunanganmu dan akan menjadi istrimu di masa depan. Kita adalah keluarga. Kamu akan membantuku, bukan? Hati Feng Fei Yun bergetar. Kultifasi Long Chang Yue menjadi begitu kuat dan aneh. Jelas bahwa dia telah mengolah catatan pencarian harta karun istanamu ke tingkat yang sangat mendalam. Pencapaiannya dalam seni pencarian harta karun yang jahat bahkan mungkin berada di atas Feng Fei Yun. Selama dua tahun terakhir, dia telah melahap budidaya para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia sebenarnya bisa melarikan diri dari tanganku. Kultifasinya telah tumbuh berkali-kali lebih kuat. Feng Fei Yun berdiri di sana dan berkata, apakah menurutmu posisi putra mahkota semudah itu? Lupakan pangeran dan putri lainnya, hanya putra mahkota dan putri luofu saja sudah cukup berbahaya. Kamu masih ingin ikut campur. Chang Yue memeluk Feng Fei Yun lebih erat. Tubuhnya selembut air saat dia dengan enggan berkata, kamu mungkin Raja Ilahi tetapi kamu masih tidak bisa mengalahkan Kaisar Jin. Baik putri luofu dan putra mahkota akan mengejarmu terlebih dahulu. Itu sebabnya saya melakukan ini untuk Anda, untuk rumah masa depan kita. Ibumu mengajarimu mengatakan ini, kan? Feng Fei Yun bertanya. Mata Chang Yue memiliki secerca harapan dan air mata, Feng Fei Yun, apakah menurutmu aku hanya seorang wanita yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya? Ya, aku akui aku memang membencimu. Aku benci kamu tanpa ampun mengambil tubuhku. Tapi jangan lupa, saya menggunakan setengah dari darah saya di pagoda untuk ditukar dengan Ganoderma Millennium agar Anda bisa menembus ke tingkat berikutnya. Aku hampir kehilangan nyawaku saat itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena saya pelit, saya tidak mencintaimu sama sekali? Feng Fei Yun tetap diam. Chang Yue melanjutkan dengan air mata berlinang, aku tidak hanya membencimu, aku juga membenci Namong Hongyan. Kamu sangat mencintainya dan memperlakukannya dengan sangat lembut, tapi kamu selalu kasar dan dingin terhadapku. Mengapa? Mengapa? Sebenarnya, saya sangat merindukan saat saya menjadi Murong Ta di pagoda. Paling tidak, kami masih berteman dan bukan musuh. Karena itu, dia langsung bergegas keluar dari ruang belajar. Lehernya yang seputih salju mengeluarkan suara menetes. Itu adalah kalung bambu hijau, hadiah dari Fei Yun ke Murong Ta. Chang Yue telah meninggalkan rumah Raja Ilahi dan belum menikah dengan Feng Fei Yun, jadi dia tentu saja tidak bisa tinggal di sini. Feng Fei Yun masih berdiri di ruang kerja. Terlepas dari apakah Chang Yue mengatakan yang sebenarnya atau hanya mencoba memenangkan simpatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Long Chang Yue juga seorang wanita yang ambisius, tapi dia benar tentang satu hal. Jika aku membiarkan Putri Luofu dan Putra Mahkota naik tahta, maka mereka pasti akan mengejarku. Feng Fei Yun sedikit mengernyit sebelum menutup matanya untuk berpikir. Karena dia telah memasuki permainan dan tidak bisa keluar, dia harus melakukan setiap gerakan sebaik mungkin. Untuk mendapatkan inisiatif di dinasti Jin, dia harus kuat. Rumah Raja Ilahi dan Klan Feng sama-sama kuat, tetapi mereka masih membutuhkan sekutu. Gua Kehancuran, Wolong Seng. Feng Fei Yun tiba-tiba membuka matanya. Kehancuran adalah salah satu gua tertua di wilayah utara. Itu peringkat kelima belas di peringkat kekuatan besar, di atas Klan Feng. Jika dia bisa mengikatnya ke keretanya, maka Feng Fei Yun tidak akan ragu untuk bertarung melawan monster seperti empat klan besar. Keesokan paginya, Wan Xiangchen datang mengunjungi rumah Raja Ilahi. Mantan Putra Mahkota Sekte Jahat memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya hari ini. Dia tampak seperti wanita yang penuh kebencian. Setelah menjadi Raja Ilahi dan menikahi seorang putri, jiwamu memang berbeda. Selamat, Tuan Muda Feng. Tidak, Raja Muda Ilahi. Wan Xiangchen dan Feng Fei Yun berjalan-jalan di samping kolam mansion di sepanjang tangga batu giyok yang dibangun di atas air. Mereka berjalan bahu-membahu tanpa menunjukkan rasa hormat. Beauty Wan, apakah kamu makan bubuk mesiu hari ini? Kenapa kamu sangat marah? Feng Fei Yun tersenyum. Wan Xiangchen mencibir, Feng Fei Yun, bahkan jika Anda menjadi Raja Ilahi, Anda masih menjadi anggota klan Feng. Nenek Mo Yang mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa dinasti akan jatuh dalam satu hingga tiga tahun. Dia berharap Anda dapat menggunakan kekuatanmu sebagai Raja Ilahi untuk merencanakan masa depan klan Feng. Klan kerajaan adalah orang luar, klan Feng adalah rumahmu. Ekspresi Fei Yun tidak berubah sama sekali saat dia tersenyum, kamu sangat mendengarkan Feng Mo, apakah dia menjanjikanmu sesuatu yang baik? Wan Xiangchen mencibir tanpa menjawab. Apakah dia memberitahumu bahwa selama aku berhasil, dia akan menikahkanmu denganku? Fei Yun bertanya sambil tersenyum. Berhentilah menjadi sombong, aku tidak ingin menjadi selir orang lain. Wan Xiangchen mempercepat langkahnya dan menjauhkan diri dari Feng Fei Yun. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, Wolong Seng akan menunggumu di Blissful Palace. Saya harap kalian berdua dapat berbicara dengan baik tentang aliansi dengan gua kehancuran. Feng Fei Yun menatap punggungnya dan bertanya, mau ke mana? Kembali ke rumah Feng. Rambut panjang Wan Xiangchen berkibar tertiup angin. Tetaplah di sini. Feng Fei Yun memanggil. Wan Xiangchen sedikit gemetar dan berhenti. Dia mencibir, tetap di mana? Rumah Raja Ilahi. Feng Fei Yun berhenti sebentar sebelum melanjutkan, rumah ini terlalu besar tapi saya tidak kenal siapapun, sangat membosankan. Kau ingin aku tinggal dan menghiburmu. Haha, Feng Fei Yun, kamu menganggapku terlalu rendah. Pergi temukan tunanganmu, Putri Yue. Wan Xiangchen merasa pahit dan pergi tanpa ragu. Dia juga seorang wanita yang bangga, dan tidak mungkin baginya untuk menerima sedekah dari orang lain. Feng Fei Yun menggosok dahinya dan bergumam, mengapa tidak ada wanita akhir-akhir ini yang mau berbicara dengan baik. Feng Fei Yun tidak tahu bahwa orang yang tidak berbicara baik padanya belum muncul. Rumah Bordil paling terkenal di ibu kota, selain Beauty Smile Pavilion, adalah tiga istana bunga utama. Namun, rumah Bordil di ibu kota Ilahi tidak tampak kotor atau murahan. Sebaliknya, mereka adalah tempat yang paling elegan. Para pelacur di sana semuanya berbakat dan tampan. Pengetahuan mereka sebanding dengan para sarjana konfusius yang hebat, dan penampilan mereka adalah yang terbaik di dunia. Banyak pembudidaya wanita dari kekuatan budidaya besar akan pergi ke sana untuk mendukung pelacur yang mereka sukai. Dan di rumah Bordil semacam ini, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan hubungan fisik. Tapi begitu mereka melakukannya, mereka harus menebus pelacur itu. Bahkan jika mereka tidak dapat diberi status dan tidak dapat masuk ke dalam keluarga, mereka harus menghormati mereka. Mereka bukan pelacur. Mereka hanya berhubungan seks denganmu karena mereka menyukaimu, jadi tolong hormati mereka dan jangan perlakukan mereka seperti pelacur. Tapi di tempat seperti tiga istana bunga utama, para pelacur di sini semua memiliki mata di atas kepala mereka. Mereka tidak kekurangan pelamar. Bahkan seorang tuan muda dari sebuah sekte atau keturunan salah satu dari empat klan besar mungkin tidak dapat menarik perhatian mereka. Merupakan kehormatan besar untuk dapat memenangkan hati salah satu dari mereka. Banyak orang akan iri dan iri. Untuk mendapatkan dukungan dari seorang wanita anggun, banyak bangsawan muda akan tinggal di istana bunga sepanjang tahun. Mereka akan bersorak untuknya, bersorak untuknya, berjuang untuknya, menertawakannya, menangis untuknya, dan akhirnya memenangkan kecantikannya. Hal seperti ini juga sering terjadi. Ini juga mengapa status pelacur di ibu kota ilahi begitu tinggi. Mereka biasanya dilindungi oleh banyak keajaiban muda, menaikkan status mereka semakin tinggi. Pada saat ini, semua keajaiban di dunia telah berkumpul di ibu kota. Lebih dari separuh dari mereka telah memasuki rumah bordil. Secara alami, tidak ada kekurangan jenius sejarah di antara mereka. Ini meningkatkan status pelacur di ibu kota beberapa kali lipat. Mereka bersaing satu sama lain untuk kecantikan dan bakat. Rasanya seperti asap mengepul dari segala arah. Di masa lalu, pelacur teratas di ibu kota adalah pilar pavilion senyum kecantikan, Siao Siang. Orang-orang memanggilnya Maestro Ye dan Peri Siao. Setelah kepergiannya, pelacur teratas di ibu kota adalah tiga peribunga dari istana tiga bunga. Mereka menduduki peringkat 20 teratas dalam hal kecantikan di dinasti Jin. Bakat dan keterampilan musik mereka setara dengan Ye Siao Siang, jadi mereka menjadi sasaran para keajaiban di ibu kota. Istana bunga bahagia adalah salah satunya.